Kilatan dingin muncul di matanya. Pada saat ini, ekspresi Wang Chen menjadi dingin. Sun Yifan sedang membangun momentum. Wang Chen tidak punya alasan untuk mengecewakan Sun Yifan, bukan? Di mana keluarga Yin Mountain Yu? Inilah yang perlu diketahui Wang Chen. Saya telah menemukan keluarga gunung Yin Yu. Mereka berada di lembah ular, 100 mil jauhnya dari kota Li. Mendengar perkataan Wang Chen, Flaming Moon berkata dengan lembut. Kota Chang sekarang menjadi wilayah Flaming Moon. Di sini, dialah yang bertanggung jawab. Di sini, keluarga gunung Yin Yu ingin bersembunyi. Mustahil. Lembah ular. Mendengar kata-kata Flaming Moon, mata Wang Chen berbinar. Malam ini, ayo kita buat orang-orang itu masuk neraka. Bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Malam ini, saatnya mereka mengambil tindakan. He he, keluarga gunung Yin Yu, sekelompok pria sok. Cek cek cek, era ini bukan milik mereka lagi. Kalau begitu, aku tidak akan menahan diri lagi. Mendengar kata-kata Flaming Moon dan Wang Chen, matman tiba-tiba menyeringai. Ayo pergi sekarang. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen bergumam. Kota Chang tidak jauh dari lembah ular. Serangan jarak jauh akan memakan waktu setidaknya satu hari. Ini dengan syarat mereka sangat cepat. Kalau tidak, mustahil mencapai lembah ular dalam sehari. Tapi itu tidak masalah, kan? Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk mencapai lembah ular malam ini. Pergi. Memikirkan hal ini, Wang Chen memberi perintah. Atas perintah Wang Chen, puluhan orang berbaris maju dalam barisan yang tangguh. Malam tiba dan angin dingin menderu-deru. Ada sedikit kelembapan di hutan pegunungan. Kabut tipis menyelimuti hutan pegunungan, menambah suasana aneh di dalamnya. Lembah ular adalah lembah tersembunyi yang berjarak 100 mil dari kota Li. Saat ini, puluhan tokoh berkumpul di sini. Orang-orang ini semuanya berasal dari keluarga Yin Mountain Yu. Namun, saat ini, orang-orang ini tidak terlihat baik. Sialan aliansi sembilan kota. Mereka sebenarnya mundur. Bajingan. Suara serak terdengar, dipenuhi kebencian yang tak ada habisnya. Itu adalah seorang pria parubaya. Di bawah sinar bulan, wajahnya pucat dan dia mengeluarkan perasaan sakit-sakitan. Ada kilatan dingin di matanya, seperti ular berbisa yang bersembunyi di kegelapan. Dia adalah pemimpin keluarga Yin Mountain Yu. Kali ini, keluarga Yin Mountain Yu telah mengerahkan lebih dari 100 ahli. Barisan ini bisa dikatakan kuat. Dengan kekuatan gabungan dari keluarga Gunung Yin Yu, keluarga Gunung Sainte, keluarga Gu, dan aliansi sembilan kota, mereka akan menjatuhkan keluarga Wang dan semua orang di kam keluarga Wang. Jika mereka berhasil, keluarga Yin Mountain Yu bahkan bisa mendapatkan licheng. Namun bagaimana dengan situasi saat ini? Situasi saat ini adalah rencana mereka gagal. Itu adalah kegagalan total. Tidak hanya keluarga Gu yang sepenuhnya dimusnahkan, tetapi Wang Chen bahkan memimpin anak buahnya ke kota Lin dan menggerebek sarang mereka. Gunung Sainte juga terpaksa mundur. Dalam keadaan seperti itu, keluarga Yin Mountain Yu dan aliansi sembilan kota berada dalam situasi yang sulit. Mereka bahkan meremehkan kekuatan Klan Bis. Klan Bis sebenarnya berhasil menghentikan mereka memasuki kota Li dan kota Yang. Tidak hanya mereka diblokir di luar Licheng dan Sun City, tetapi kemunduran mereka juga diputus oleh kota Chang. Sekarang, keluarga Yin Mountain Yu seperti binatang buas yang terpojok, terperangkap dalam pengepungan Klan Binatang Buas. Dalam keadaan seperti itu, keluarga Shed Mountain Yu tidak hanya tidak akan mampu mengalahkan kota Li dan kota Sun, namun mereka sendiri juga akan berada dalam bahaya. Namun, kemalangan tidak pernah datang sendirian. Tadi malam, aliansi sembilan kota mengirimkan berita. Mereka mundur setelah menahan semua anggota Klan Bis. Terkutuk ini, mereka telah meninggalkan keluarga Yin Mountain Yu. Memikirkan hal ini, pria parubaya yang memimpin mengertakkan gigi karena kebencian. Sialan itu Wang Chen, Bajingan. Di tengah suasana yang menyedihkan, terdengar semburan makian. Elder, Big Brother, apakah kita akan terjebak di sini? Bajingan, karena aliansi sembilan kota telah meninggalkan kita, kenapa kita tidak pergi saja? Sekarang kami telah menderita kerugian besar, mustahil untuk menjatuhkan Licheng dan Sun City. Sekelompok orang tak berguna itu, bersekutu dengan mereka adalah kesalahan terbesar kami. Ayo kembali ke Gunung Yin dan kumpulkan pasukan. Jika saatnya tiba, kami akan meratakan aliansi sembilan kota dan keluarga Wang. Jangan bilang kalau kota Chang ingin menghalangi jalan kita. Pria itu menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan. Jika Wang Chen ada di sini, dia pasti bisa mengenali pria yang sedang berbicara saat ini. Bukankah itu kenalannya, Yu Ling? Dan bukankah orang di sebelah Yu Ling, yang dia panggil sebagai kakak, adalah Yu Hun? Saudara Gunung Yin-Yu telah berseteru hebat dengan Wang Chen di kota Yan. Fenayin yang mereka temukan telah diambil alih oleh Wang Chen. Perseteruan ini tidak dapat diselesaikan. Awalnya, kedua bersaudara itu berencana menunggu Wang Chen membalas dendam di kolam reinkarnasi. Siapa yang mengira Wang Chen akan mencapai kolam reinkarnasi lebih awal dari mereka? Hal ini menyebabkan rencana kedua bersaudara itu kembali gagal. Oleh karena itu, setelah meninggalkan kota Yan, kedua bersaudara itu segera kembali ke keluarga mereka. Setelah mengetahui tentang apa yang terjadi di kota Yan, keluarga Yin Gunung Yu membuat keputusan yang menentukan. Mereka berhubungan baik dengan aliansi sembilan kota. Itu sebabnya mereka melancarkan serangan besar-besaran. Namun, situasinya tidak optimis. Dia marah. Namun menghadapi kenyataan, Yu Ling tidak punya pilihan selain menyerah. Dia memandang pria parubaya yang memimpin, tetua mereka, Yu Kiyu. Yu Ling menunggu keputusan Yu Kiyu. Yu Kiyu terdiam saat mendengar kata-kata Yu Ling. Sepertinya hanya itu satu-satunya cara. Bajingan, saya tidak menyangka Wang Chen dan yang lainnya begitu kuat. Mundur, tidak ada gunanya tinggal di sini sekarang. Kami akan kembali ke keluarga kami dan mengumpulkan tentara untuk menyerang lagi. Lain kali, kami akan meratakan keluarga Wang. Wang Chen mengambil semuanya dari kami, kami akan mengambilnya kembali beberapa kali. Akhirnya, di bawah tatapan Yu Ling, Yu Kiyu menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Situasinya lebih kuat daripada manusia. Semua orang bisa melihat situasi di hadapan mereka. Mereka telah melarikan diri selama berhari-hari. Mereka kelelahan. Jika mereka terus bertarung, mereka akan kelelahan sampai mati. Lebih baik berjuang untuk keluar dari kota Chang dan kembali ke Gunung Yin. Mata Yu Kiyu bersinar dengan cahaya dingin. Baiklah. Yu Hun mengangguk saat mendengar kata-kata Yu Kiyu. Dia tidak punya pilihan lain. Bajingan, Wang Chen, aku, Yu Hun, bersumpah bahwa lain kali aku datang, itu akan menjadi hari kematianmu. Menarik nafas dalam-dalam, Yu Hun mengamati ngarai dan berteriak dengan marah. Hari kematianku, Anda tidak akan memiliki kesempatan itu. Namun, saat Yu Hun menyelesaikan kata-katanya, sebuah suara dingin terdengar. Wuss. Lalu, angin menderu-deru. Sesosok berlari ke lembah dari jauh. Siapa ini? Yu Kiyu dan yang lainnya kaget, apalagi Yu Hun, Yu Kiyu, dan yang lainnya. Siapa itu? Mengapa orang itu muncul di sini? Dalam sekejap, Yu Hun dan yang lainnya menjadi tegang. Yu Hun, Yu Ling. Kita bertemu lagi. Apakah kamu tidak ingin membunuhku? Dalam sekejap mata, sesosok muncul di depan anggota keluarga Yu Gunung Yin, di tengah ekspresi jelek. Melihat anggota keluarga Gunung Yin Yu, sosok itu mendengus dingin. Wang Chen. Wajah Yu Hun dan Yu Ling berubah saat melihat sosok di depan mereka. Buk-buk-buk. Mereka secara naluriah mundur lima hingga enam langkah, menjauhkan diri dari Wang Chen. Itu adalah Wang Chen. Pupil mata Yu Hun dan Yu Ling mengecil saat melihat sosok yang muncul. Wang Chen. Itu dia. Tidak ada yang mengira Wang Chen akan muncul di sini, bukan? Semua orang menjadi gugup saat melihat Wang Chen. Bajingan, Wang Chen, beraninya kamu muncul di sini. Yu Hun berteriak marah pada Wang Chen setelah dia pulih dari keterkejutannya. Wang Chen, ada jalan menuju surga, tetapi kamu memilih untuk menerobos ke neraka. Bagus. Sangat bagus. Kami bersaudara khawatir kami tidak dapat menemukan Anda. Karena kamu di sini, jangan pergi hari ini. Hari ini, tempat ini akan menjadi kuburanmu. Anda mengambil semuanya dari keluarga Yin Mountain Yu. Hari ini, kami akan membuat Anda membayar kembali semua hutang Anda kepada kami. Mata Yuling bersinar dengan cahaya dingin. Kedua bersaudara itu mengingat apa yang terjadi di kota Yan. Itu adalah sebuah penghinaan. Kedua bersaudara itulah yang pertama kali menemukan Fenayin, tetapi pada akhirnya, Wang Chen mengalahkan mereka. Terlebih lagi, itu direnggut oleh Wang Chen setelah kedua bersaudara itu diusir dari kota. Itu merupakan penghinaan besar. Yang lebih memalukan adalah kedua bersaudara itu hanya bisa menyaksikan energi Yin dari Fenayin turun. Mereka tidak bisa mengambil keputusan. Baru setelah Wang Chen melarikan diri, mereka berdua menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mereka tidak bisa mentolerirnya. Itu merupakan penghinaan besar. Martabat saudara-saudara diinjak-injak oleh Wang Chen. Mereka seharusnya menerima hukuman yang tak terbayangkan ketika mereka kembali ke keluarga mereka. Jika bukan karena mereka bisa menebus diri mereka sendiri dengan datang ke sini untuk berurusan dengan keluarga Wang, mereka akan menerima hukuman yang tidak terbayangkan. Semua ini karena penghinaan yang dilakukan Wang Chen kepada mereka. Kedua bersaudara itu ingin menguliti Wang Chen hidup-hidup, mencabut urat daging Wang Chen, memakan daging Wang Chen, dan meminum darah Wang Chen. Mereka ingin membunuh Wang Chen bahkan dalam mimpi mereka. Sayangnya, mereka bahkan tidak sempat bertemu Wang Chen. Mereka harus menyerah pada gagasan balas dendam. Tapi siapa yang tahu saat mereka hendak pergi, Wang Chen mendatangi mereka. Mata saudara-saudara itu memerah ketika memikirkan penghinaan dan kebencian yang mereka derita. Bunuh aku, hanya kalian berdua. Mendengar perkataan Yuhun dan Yuling dan melihat mereka mengertakkan gigi, Wang Chen mencibir. Jika mereka berada di kota Yan, Wang Chen akan takut pada mereka. Tapi sekarang, apa yang harus ditakutkan Wang Chen sekarang? Setelah kembali dari kolam reinkarnasi, kekuatan Wang Chen jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimana dengan kedua saudaranya? Dilihat dari auranya, sepertinya mereka sedikit membaik. Namun dibandingkan dengan Wang Chen, mereka sangat berbeda. Sekarang, keduanya ingin balas dendam. Bagi Wang Chen, ini seperti mimpi. Memikirkan hal ini, Wang Chen mencibir. Di dunia ini, selalu ada orang yang menganggap dirinya terlalu tinggi. 2922 Di dunia ini, selalu ada orang yang melebih-lebihkan dirinya sendiri. Sama seperti Yuhun dan Yuling. Di mata Wang Chen, mereka hanya melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Dari kelihatannya, mereka sudah terlalu lama terjebak dalam pengepungan ras binatang buas. Ada terlalu banyak hal yang tidak diketahui oleh kedua bersaudara ini. Tidakkah mereka tahu bahwa dia membunuh Luo Xiao Yao? Tidakkah mereka tahu bahwa dia membunuh Gu Jiuhai dan rekannya? Tidakkah mereka tahu bahwa orang-orang ini memiliki kekuatan delapan budidaya ulang? Berapa kali seorang ahli dengan kekuatan delapan budidaya ulang dapat membunuh mereka berdua? Wang Chen bahkan bisa membunuh seorang ahli dengan kekuatan delapan budidaya ulang, apalagi dua bersaudara ini. Beraninya mereka mengatakan omong kosong seperti itu di depannya. Apakah mereka benar-benar bodoh? Atau apakah mereka menerima informasi yang salah? Memikirkan hal ini, senyuman dingin muncul di wajah Wang Chen. Bajingan, Wang Chen, jangan sombong. Yuhun berteriak dengan ekspresi jelek saat melihat senyum dingin di wajah Wang Chen. Wang Chen, mari kita lihat berapa lama kamu bisa tertawa. Yuling menarik nafas dalam-dalam dan berteriak dengan ekspresi muram. Wang Chen, apakah menurutmu kamu punya harapan untuk meninggalkan tempat ini hari ini? Pada saat ini, Yu Kiyu, yang berdiri di samping kedua bersaudara itu, bertanya dengan ekspresi tidak ramah. Wang Chen. Tampaknya dia sangat kuat. Namun, kita tidak boleh lupa bahwa Wang Chen adalah satu-satunya orang di sini. Selain Yuhun dan Yuling, ada juga Yu Kiyu dan puluhan ahli dari keluarga Yu. Mungkinkah orang-orang ini tidak dapat menghentikan Wang Chen? Memikirkan hal ini, Yu Kiyu mengambil langkah maju tanpa ekspresi. Sungguh suatu keuntungan yang tidak terduga. Siapa yang menyangka akan ada keuntungan tak terduga seperti itu? Awalnya, mereka tidak punya pilihan selain meninggalkan tempat ini. Kali ini mereka mengalami kerugian besar dan tidak memperoleh apa-apa. Yu Kiyu khawatir mereka akan dihukum jika kembali seperti ini. Tapi sekarang, segalanya berbeda. Sekarang, mereka melihat Wang Chen. Wang Chen sedang mendekati kematian. Jika dia bisa membunuh Wang Chen dan mengambil kembali kristal neraka dari Wang Chen, dia akan bisa mendapatkan semua milik Wang Chen. Itu akan menjadi panen terbesar, bukan? Setelah membunuh Wang Chen, mereka akan kembali ke tanah airnya. Mereka akan menjadi pahlawan. Memikirkan hal ini, mata Yu Kiyu berkedip dengan cahaya dingin, bahkan menunjukkan sedikit keserakahan. Hei hei, pergi. Saya tidak pernah berpikir untuk pergi, karena saya ingin membunuh kalian semua. Mendengar kata-kata Yu Kiyu, Wang Chen menyipitkan matanya dan mendengus dingin. Kamu sendirian, hahaha, lelucon yang luar biasa. Yu Kiyu tertawa. Hei hei, tentu saja, bukan hanya bosnya saja, ada kita juga. Bagaimana jika kita bergabung? Namun, kemalangan tidak pernah datang sendirian. Saat Yu Kiyu tertawa dingin, ledakan tawa dingin datang bersamaan. Hah iya. Suara sesuatu yang merobek udara terdengar dari jauh. Dalam sekejap mata, lusinan sosok menyerbu ke dalam ngarai. Seketika suasana menjadi meriah. Asteris merasa. Tawa itu berhenti tiba-tiba. Ekspresi Yu Kiyu membeku. Sudut mulut Yu Kiyu bergerak-gerak saat melihat lusinan sosok di depannya. Bagaimana ini mungkin? Yu Kiyu bahkan berseru tidak percaya. Apa yang telah terjadi? Wang Chen tidak datang sendiri. Mengapa dia membawa begitu banyak orang bersamanya? Melihat lusinan orang di depannya, jantung Yu Kiyu sepertinya berhenti berdetak. Gelombang aura yang kuat itu. Jejak kepanikan muncul di mata Yu Kiyu. Hahaha, ada juga klan binatang. Keluarga Yin Mountain Yu, kamu harus melarikan diri. Cukup, apakah menurut anda-anda masih memiliki kesempatan untuk pergi? Namun, ini bukanlah akhir dari keputusasaan Yu Kiyu. Ini karena, saat Yu Kiyu masih sok, terdengar suara tawa dingin lagi. Sesaat kemudian, suara sesuatu yang merobek udara terdengar. Di tengah suara sesuatu yang merobek udara, puluhan sosok lainnya muncul di lembah. Klan binatang. Benar sekali, kali ini, lusinan sosok yang muncul berasal dari klan binatang. Klan binatang telah bertahan selama berhari-hari dan akhirnya tiba waktunya untuk menuai hasil panen mereka. Bagaimana mereka bisa melepaskan keluarga Yu dari keluarga gunung Yin Yu? Di bawah pemberitahuan Yan Yue, puluhan ahli dari klan bis juga hadir pada saat ini. Dalam sekejap mata, lembah itu dipenuhi orang. Merasa. Kali ini, Yu Kiyu bukan satu-satunya yang terpanah. Semua orang dari keluarga Yin Mountain Yu tampak ketakutan. Lusinan pembangkit tenaga listrik keluarga Wang dan pembangkit tenaga listrik bis klan. Jumlahnya lebih dari seratus. Bagaimana dengan keluarga gunung Yin Yu? Saat ini, jumlahnya hanya beberapa lusin. Memikirkan hal ini, semua orang saling memandang dan melihat ketakutan di mata satu sama lain. Bajingan, Wang Chen, kamu pria tercelah. Wajah Yuhun menjadi pucat saat dia melihat situasi di depannya dan berteriak dengan marah. Wang Chen, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Bagaimana mungkin Yu Ling tidak mengetahui apa maksud situasi di depannya? Mengikuti Yu Hun, Yu Ling juga meraung marah dan marah. Mereka ditipu. Mereka jatuh ke dalam perangkap Wang Chen. Memikirkan hal ini, kedua bersaudara itu saling memandang dan menerkam Wang Chen. Serang dulu dan menangkan. Selama mereka bisa membunuh Wang Chen atau mengendalikan Wang Chen, mereka masih punya harapan. Gemuruh. Aura mereka tiba-tiba naik. Saat kedua sosok itu keluar, seluruh lembah dipenuhi hembusan angin kencang. Niat membunuh yang kuat memenuhi udara dan dalam sekejap mata, seluruh lembah terjerumus ke dalam kondisi sedingin es. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Saat ini, Yu Hun dan Yu Ling bergegas ke arahnya dengan putus asa. Bibir Wang Chen melengkung membentuk cibiran menghina. Mereka seperti belalang yang mencoba menghentikan kereta. Apa gunanya perjuangan mereka? Huff, jika kamu ingin mati, aku akan mengirimmu ke neraka. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen bersinar dengan cahaya dingin. Gemuruh. Begitu dia selesai berbicara, aura Wang Chen meledak dalam sekejap. Suara mendesing. Angin menari-nari dengan liar dan nyala api berkobar dengan ganas. Wang Chen dilalap api rosevins. Enyah. Pupil mata Wang Chen tiba-tiba mengerut saat dia melihat dua sosok itu menerkamnya. Gemuruh. Pada saat berikutnya, Wang Chen melancarkan pukulan. Tinju Kaisar Surgawi. Itu benar. Bukankah pukulan Wang Chen adalah Tinju Kaisar Langit? Langkah ini adalah yang tercepat, dan kekuatannya juga tidak lemah. Mengapa Wang Chen membuang begitu banyak energi untuk menghadapi Yuhun dan Yuling? Gemuruh. Saat Wang Chen melancarkan pukulannya, udara mengepul dan mengguncang langit dan bumi. Lampu merah yang menakutkan menyapu ke segala arah. Tidak bagus. Mundur. Ekspresi Yu Kiyu berubah saat melihat adegan ini. Yu Kiyu berteriak dan mundur bersama para ahli dari keluarga Yin Gunung Yu. Gemuruh. Gemuruh. Di tengah hembusan udara yang berjatuhan, Tinju Kaisar Surgawi Wang Chen seperti pisau panas yang menembus mentega. Gelombang udara yang mengerikan menyapu ke segala arah. Kemanapun ia melewatinya, bumi berguncang dan pepohonan tumbang. Bang. Pada akhirnya, Tinjunya bertabrakan dengan telapak tangan Yuhun. Bang. 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 Dalam sekejap, lapisan hembusan udara meledak ke segala arah. Bagaimana ini mungkin? Tubuh Yuhun bergetar hebat saat mereka bentrok. Dia melebarkan matanya dan berseru tak percaya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Apakah dia benar-benar Wang Chen? Kapan Wang Chen meningkat ke level ini? Yuhun baru saja bertengkar dengan Wang Chen belum lama ini. Kembali ke kota Yan, kekuatan tempur Wang Chen sangat kuat. Namun, Wang Chen hanya memiliki kekuatan seseorang yang telah berkultivasi ulang sebanyak lima kali. Bahkan jika Wang Chen telah memperoleh sesuatu di kota Yan, Yuhun berpikir bahwa kekuatannya hanya setingkat dengan seseorang yang telah berkultivasi ulang sebanyak enam kali. Tapi bagaimana dengan sekarang? Serangannya jauh melampaui kekuatan seseorang yang telah berkultivasi ulang sebanyak enam kali. Itu bahkan, pada level seseorang yang telah berkultivasi ulang tujuh kali. Puff! Tubuh Yuhun gemetar dan dia menyemburkan darah. Tubuh Yuhun terlempar dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Retak-retak-retak. Beberapa suara tajam terdengar dan lengan Yuhun berubah bentuk. Jelas sekali bahwa Wang Chen telah melukai Yuhun dengan parah dan melumpuhkan lengannya. Sungguh tindakan yang kejam. Sungguh sebuah langkah yang menggetarkan jiwa. Tidak, kakak laki-laki. Ekspresi Yuling berubah drastis saat melihat Yuhun bukan tandingannya terhadap serangan Wang Chen. Kamu bisa pergi ke neraka sekarang. Namun, Wang Chen tidak memberi kesempatan pada Yuling untuk bereaksi. Setelah mengirim Yuhun terbang dengan satu gerakan, sosok Wang Chen melintas, dan kedua telapak tangannya dengan kejam menghantam Yuling. Bang-bang-bang. Angin dari telapak tangannya meledak seperti badai petir. Suosh, suosh, suosh. Angin mengerikan dari telapak tangannya berubah menjadi lapisan gelombang udara dan bergegas menuju Yuling. Bang-bang-bang. Dalam sekejap mata, telapak tangan Wang Chen bertabrakan dengan Yuling. Ledakan bergema tanpa henti. Ark. Jeritan Yuling yang menyayat hati terdengar di tengah amukan angin dan nyala api yang tak ada habisnya. Tubuhnya terhenti, dan wajahnya berkerut karena marah. Puff. Yuling terlempar ke belakang saat darah muncrat. Membunuh. Namun, saat Yuling terbang, Wang Chen sudah mengikuti dari belakang dan menyerang. Yuhun tidak punya waktu untuk membunuhnya tetapi Wang Chen tidak membiarkan Yuling pergi. Kedua bersaudara itu telah bergandengan tangan dan jika dia ingin membunuh mereka, dia harus membunuh salah satu dari mereka terlebih dahulu. Kalau tidak, itu akan membuang-buang waktu Wang Chen. Wang Chen tidak akan memberi mereka kesempatan untuk bereaksi. Buk-buk-buk. Dia maju selangkah. Suosh. 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 Sosoknya berkedip dan bayangan muncul. Dalam sekejap mata, Wang Chen menyusul Yuling yang terlempar mundur. Mati. Cahaya dingin berkedip di mata Wang Chen. Di bawah ekspresi ngeri Yuling, Wang Chen melayangkan pukulan tanpa ampun. Tidak. Melihat ini, Yuhun yang baru saja mendapatkan kembali keseimbangannya berteriak ketakutan. Wang Chen, beraninya kamu. Mata Yu Kiyu hampir keluar saat dia meraung. Tidak. Semua orang dari keluarga Gunung Yin Yu terkejut saat melihat pemandangan ini. Mereka mulai berteriak keras. Wajah mereka dipenuhi ketakutan dan ketidakpercayaan. Bang. Namun, apa gunanya teriakan mereka? Air yang jauh tidak dapat memadamkan api di dekatnya. 2.923 Bang. Di tengah suara gemuruh, ledakan besar terdengar. Tidak. Jeritan yang menyayat hati terdengar. Darah berceceran di mana-mana. Wajah Yuling berkerut. Ledakan. Tubuhnya dihempaskan ke tanah oleh Wang Chen. Astaga. Darah mengalir seperti sungai. Seolah-olah sungai darah mengalir keluar, membuat semua orang tercengang. Kesunyian. Pada saat ini, seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Semua orang melihat Wang Chen. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Mati. Sial. Dia dibunuh begitu saja. Yuling. Dia ahli dari keluarga Yu, kan? Bagaimana dia bisa mati begitu cepat? Melihat siluet Wang Chen di kejauhan, bahkan orang-orang dari keluarga Wang dan suku binatang pun tercengang. Benar. Mereka melihatnya. Yuling sudah mati. Dada Yuling tertembus oleh serangan Wang Chen. Serangan Wang Chen menembus tubuh Yuling dan menancapkannya ke tanah. Tulang-tulangnya hancur dan daging serta darahnya berceceran di mana-mana. Yuling sangat mati. Faktanya, jiwa ilahinya disedot ke dalam token seribu roh oleh Wang Chen. Merasa. Setelah memastikan adegan ini, banyak orang menghirup udara dingin. Wang Chen. Apakah dia masih manusia? Yuling ini mungkin memiliki kekuatan untuk berkultifasi kembali sebanyak lima kali, bukan? Bahkan jika dia belum mencapai puncak atau menyelesaikan tahap lima kali budidaya ulang, dia tetaplah seorang ahli yang telah berkultifasi lima kali. Benar. Lima budidaya ulang. Dia benar-benar ahli di medan perang. Namun, dia dibunuh oleh Wang Chen dalam sekejap. Kejutan yang ditimbulkan oleh adegan ini sungguh tidak terbayangkan. Bos, ini semakin mengerikan. Bahkan orang gila pun mau tidak mau menggerakkan mulutnya saat ini saat dia bergumam dengan ekspresi aneh di wajahnya. Kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen terlalu mengerikan. Ah. Keheningan berlangsung lama sebelum Yuhun kembali sadar dan meraung seperti orang gila. Yuling, adikku. Wajah Yuhun berubah saat dia melihat ke arah Yuling yang tak bernyawa. Itu tadi Yuling. Itu adalah adik laki-lakinya. Sejak mereka masih muda, mereka berdua tumbuh bersama, berlatih seni bela diri bersama, dan maju bersama. Di jalur seni bela diri, mereka menghadapi kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, namun kedua bersaudara itu saling mendukung dan terus berkembang. Bahkan mereka tidak pernah dipisahkan. Hubungan antara dua bersaudara ini bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh orang luar. Mereka adalah orang yang hampir sama. Sekarang, adik laki-lakinya ini benar-benar terjatuh. Ini merupakan pukulan besar bagi Yuhun. Dia tidak bisa menerima hasil seperti itu. Mengapa? Kenapa dia mati begitu saja? Ah, Wang Chen, aku akan membunuhmu. Mata Yuhun memerah dan wajahnya berkerut. Dia meraung seperti iblis yang baru saja keluar dari neraka. Dia ingin membunuh Wang Chen. Dia ingin membunuh Wang Chen untuk membalaskan dendam saudaranya. Saat ini, seluruh rasionalitasnya dihancurkan oleh amarahnya. Meski tahu Wang Chen sangat kuat, Yuhun tetap ingin bertarung dengan Wang Chen. Tidak. Ekspresi Yu Kiyu berubah drastis saat melihat Yuhun menjadi gila. Kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen terlalu kuat. Betul, bukan karena cuek, tapi karena informasi yang mereka terima salah. Informasi yang dikirim oleh Aliansi Sembilan Kota kepada mereka tidak menyebutkan bahwa Wang Chen telah membunuh Luo Xiaoyao, Gu Jiuhai dan yang lainnya. Dari apa yang mereka ketahui, kekuatan Wang Chen masih berada di level 5 kultifator ulang. Di sisi lain, kekuatan Yu Ling telah mencapai level 5 rekultifator setelah kembali dari kota Yan, sedangkan Yuhun telah mencapai level 6 rekultifator. Inilah alasan mengapa Yuhun dan Yu Ling menyerang Wang Chen. Mereka bukannya bodoh, tapi mereka tertipu. Mereka tertipu. Kalau tidak, mengapa mereka begitu bodoh sampai mati setelah mengetahui kekuatan Wang Chen? Yu Qiyu juga menjadi gila memikirkan hal ini. Aliansi Sembilan Kota Terkutuk ini. Mereka sebenarnya menipu mereka dengan informasi penting tersebut. Ekspresi Yu Qiyu berubah jelek. Dia menjadi semakin gugup. Ini karena Yuhun ingin bertarung dengan nyawanya meskipun dia tahu bahwa dia bukan tandingan mau uji. Ini tidak berbeda dengan mendekati kematian. Namun, seruan Yu Qiyu tidak ada gunanya. Karena saat ini, Yuhun yang marah tidak mau mendengarkan orang lain. Dia sudah gila. Saat dia meraung, Yuhun memuntahkan seteguk darah. Hua 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 Hua. Darahnya meledak, melepaskan energi tak terbatas. Seribu hantu menyembah. Yu Qiyu benar-benar menggunakan seluruh esensi darah kelahirannya untuk melakukan teknik yang begitu kuat. Pemujaan seribu hantu. Mengikuti auman Yuhun, seluruh langit tampak menjadi gelap. Hah ya. Angin menderu-deru. Seluruh lembah telah berubah menjadi neraka. Wu-wu-wu. Ratapan hantu dan lolongan serigala terdengar. Awan gelap menutupi langit, dan cahaya asli di kejauhan menjadi kabur. Seluruh lembah sangat gelap sehingga orang bahkan tidak bisa melihat jari mereka. Yang bisa mereka rasakan hanyalah angin dingin dan bayangan hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya. Ribuan hantu jahat berkumpul. Membunuh. Saat ini, Yuhun seperti raja dari semua hantu jahat. Dia memimpin hantu jahat menuju Wang Chen dengan ekspresi garang di wajahnya. Kekuatan destruktif dari teknik ini mungkin sebanding dengan seorang seniman bela diri yang telah melalui budidaya ulang tahap ketujuh. Melihat gerakan ini dilepaskan, Kuang Ren dan orang lain di belakang Wang Chen mau tidak mau ekspresi mereka berubah secara drastis. Terus. Mereka dengan cepat mundur ke belakang. Huff. Bermain trik. Hanya itu yang kamu punya. Namun, dalam menghadapi gerakan yang begitu kuat, ekspresi Wang Chen tetap tidak berubah. Sebanding dengan seorang seniman bela diri yang telah melalui budidaya ulang tahap ketujuh. Terus. Wang Chen telah mencapai puncak budidaya ulang tahap ketujuh. Kekuatan tempurnya tidak sebanding dengan Yuhun. Di hadapan kekuatan absolut, semua gerakan akan hancur. Lihat aku mematahkan teknikmu ini. Cahaya dingin melintas di mata Wang Chen. Deng-deng-deng. Sosoknya bersinar. Saat ini, Wang Chen tidak mundur. Boom. Setelah mengambil tujuh langkah, Wang Chen langsung melemparkan pukulan yang mengguncang surga. Itu benar. Wang Chen menggunakan Sky Sucking Seven Steps dan melemparkan Sky Quick Fish. Sebuah gaya gravitasi yang mengerikan menekan mereka. Asteris retakan. Asteris retakan. Di bawah gravitasi yang mengerikan, roh jahat yang tak terhitung jumlahnya langsung terkoyak oleh auranya. Bajingan. Gabungkan. Yuhun siap mempertaruhkan segalanya. Melihat Wang Chen menyerbu ke arahnya, Yuhun membentuk jimat di tangannya. Asteris hua hua hua. Asteris. Cahaya hitam bersinar saat jimat itu terbentuk. Yuhun memuntahkan seteguk darah lagi. Dengan dukungan seteguk darah ini, sisa hantu jahat bergabung dan membentuk Raja Hantu Raksasa. Raja Hantu menyelimuti Yuhun dan bergabung dengannya. Saat ini, Yuhun telah menyatu dengan aura semua hantu jahat. Dia sendiri adalah hantu. Menghadapi tinju gemetar surga Wang Chen, Yuhun tidak mau kalah. Asteris hasil. Di bawah pimpinan Yuhun, hantu raksasa itu meninju ke arah Wang Chen. Asteris gemuruh. Pukulan ini menembus langit dan bumi. Pukulan ini membawa aura yang menggemparkan dunia. Pukulan ini sepertinya datang dari neraka. Asteris hasil. Dalam gelombang udara yang menakutkan, pukulan Yuhun menghancurkan dao gravitasi dan bertabrakan dengan skyquickfish. Asteris boom. Asteris. Asteris boom. Asteris. Asteris boom. Asteris. Dalam sekejap, angin dan awan melonjak dan langit berubah warna. Hujan deras turun, kilat menyambar, dan guntur bergemuruh. Seluruh dunia sepertinya hancur. Asteris gemuruh. Seluruh ngarai mulai runtuh karena gelombang udara yang kuat. Gunung-gunung tinggi di kedua sisi ngarai terguncang dan mulai runtuh. Debu membubung ke langit. Aurora meledak. Lampu hitam dan lampu merah saling terkait. Itu seperti pertarungan antara naga dewa yang membubung ke langit. Asteris huhuhu. Api menyala, mengoyak kegelapan dan melahapnya. Tidak. Aku tidak bisa menerima ini. Di tengah debu yang tak berujung, di tengah gelombang udara yang ganas, setelah beberapa saat, raungan enggan yuhun terdengar. Tubuhnya terdistorsi. Hantu raja yang terbentuk dari ribuan hantu mulai runtuh di bawah tinju gempa langit milik Wang Chen. Di bawah tinju penghancur surga Wang Chen, pukulan dahsyat yang dialuncurkan mulai terdistorsi dan runtuh. Itu dihancurkan oleh serangan Wang Chen. Asteris hasil. Akhirnya, raja hantu raksasa itu hancur ketika tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Tinju gempa langit Wang Chen mendarat di tubuh yuhun dengan aura yang tak tertandingi. Asteris engah. Tubuh yuhun terpelintir dan darah mengalir keluar dari mulutnya. Dia melebarkan matanya karena tidak percaya. Mengapa? Mengapa Wang Chen begitu kuat? Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Saya menggunakan esensi darah saya untuk melancarkan serangan ini dan saya menggunakan seluruh kekuatan saya. Namun, itu tidak bisa menahan satu pukulan pun dari Wang Chen. Wang Chen telah mencapai ketinggian seperti itu. Tidak. Petik 2. Yuhun berteriak putus asa dan darah mengalir keluar dari mulutnya. Tubuhnya mulai retak sedikit demi sedikit di bawah pukulan yang mengguncang surga dari Wang Chen. Asteris hasil. Darah mengalir ke langit. Yuhun dikirim terbang menjauh. Meskipun dia menggunakan seluruh kekuatan dan teknik terlarangnya, dia tetap tidak bisa mengalahkan Wang Chen. Ada perbedaan besar dalam kekuatan mereka. Mati. Wang Chen terengah-engah saat melihat Yuhun dikirim terbang menjauh. Cahaya dingin muncul di matanya. Musuhnya masih hidup. Asteris deng-deng-deng. Asteris. Menginjak rising azure cloud lagi, Wang Chen mengejar gloomy soul. Mati. Kali ini, Wang Chen tidak menggunakan teknik apapun dan hanya menyerang kepala Yuhun dengan telapak tangan yang mendominasi. Tidak. Bajingan. Wang Chen, kamu tidak bisa membunuhnya. Wang Chen, jika kamu berani membunuh Yuhun, keluarga Ying Gunung Yu akan melawanmu sampai mati. Yu Kiyu menjadi cemas saat melihat Wang Chen akan membunuh Yuhun. Yu Ling sudah mati dan Yuhun tidak bisa mati juga. Kedua orang ini dianggap sebagai yang paling berkuasa di keluarga Yu. Meskipun mereka tidak sekuat para tetua. Namun, berdasarkan kekuatan mereka, mereka tidak kalah dengan beberapa tetua. Mereka adalah kekuatan inti keluarga Yu. Mereka tidak bisa membiarkan mereka mati satu demi satu. Yu Kiyu berteriak dengan marah saat melihat Wang Chen akan membunuh Yuhun. Keluarga Yin Gunung Yu, ayo. Menghadapi ancaman Yu Kiyu, bibir Wang Chen membentuk cibiran menghina. Keluarga Gunung Yin Yu, bertarung sampai mati. Apakah kamu pikir kamu bisa menakuti Wang Chen dengan ini? Lelucon yang luar biasa. Jika Wang Chen begitu mudah takut, dia bukanlah Wang Chen. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa Wang Chen adalah orang yang penurut? Keluarga Wang dan keluarga Gunung Yin Yu sudah saling bertengkar. Wang Chen dan keluarga Yin Mountain Yu sudah saling bertengkar. Keluarga Yu dari Gunung Yin Sanlah yang mengambil inisiatif untuk terlibat dalam pertempuran ini. Mereka ingin bermusuhan dengan Wang Chen dan keluarga Wang. Mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri atas hal ini. Ingin bermain, Wang Chen akan bermain dengan mereka sampai akhir. Bahkan jika keluarga Yin Mountain Yu tidak datang, Wang Chen akan tetap mendatangi mereka. Apa yang bisa dilakukan keluarga Yin Mountain Yu terhadap Wang Chen? Pak, Wang Chen menyeringai saat telapak tangannya mendarat di kepala Yuhun. Bang! Dalam sekejap mata, ledakan besar terdengar. 2924 Di tengah cibiran Wang Chen, raungan tumpul meledak pada saat ini. Ah! Wang Chen, kamu bajingan. Kakak Yuhun. Kali ini, saat ledakan tumpul terdengar, semua anggota keluarga Gunung Yin Yu menjadi gila. Mata mereka hampir keluar dari rongganya. Mata mereka merah dan wajah mereka dipenuhi kegilaan dan kemarahan. Yuhun sudah mati. Di bawah tatapan ngeri Yuhun, serangan Wang Chen langsung meledakkan kepala Yuhun. Darah tumpah di mana-mana dan bagian tubuhnya berceceran di mana-mana. Adegan itu berdarah-darah. Otak Yuhun seperti semangka yang hancur berkeping-keping karena serangan Wang Chen. Pemandangan itu begitu menakjubkan hingga mencekik. Kondisi Yuhun terlihat jelas sekarang karena otaknya hancur berkeping-keping. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan hidupnya, dia pasti akan mati karena serangan ini. Saat otak Yuhun hancur berkeping-keping, jiwa ilahinya ditarik dengan paksa oleh Wang Chen dan dilemparkan ke dalam sejuta token hantu. Adegan ini sekali lagi sangat mengejutkan setiap anggota keluarga Yin Mountain Yu. Kekuatan tempur Yuhun setara dengan kekuatan enam budidaya ulang. Selain itu, dia menggunakan esensi darahnya untuk melepaskan teknik penyembahan sejuta hantu. Namun, meski begitu, dia tidak mampu menghentikan Wang Chen sedikitpun, dan bahkan dibunuh oleh Wang Chen. Dampaknya sungguh tidak terbayangkan. Terutama mereka yang takut pada Yuhun. Yuhun sangat kuat tapi dia dibunuh oleh Wang Chen dengan cara yang begitu mendominasi. Bagaimana dengan mereka? Dalam sekejap, hati banyak orang bergetar hebat. Wang Chen ini. Apakah dia manusia? Yuhun diledakkan sampai mati seperti ayam di depannya. Siapa lagi yang bisa menghentikan Wang Chen? Mendengar hal ini, semua orang dari keluarga Gunung Yin Yu tidak bisa menahan perasaan putus asa. Bajingan, Wang Chen, kamu bertindak terlalu jauh. Melihat kedua bersaudara itu, Yuhun dan Yu Ling, dibunuh oleh Wang Chen, ahli terakhir yang tersisa, yang juga merupakan ahli terkuat, Yu Kiyu, menjadi sangat marah. Yu Kiyu mengeram pada Wang Chen dengan ekspresi sinis. Satu-satunya secerca harapan di hatinya juga dihancurkan dengan kejam oleh Wang Chen. Kali ini, keluarga Yin Mountain Yu benar-benar kacau. Yu Kiyu merasakan hawa dingin di punggungnya saat dia melihat Wang Chen dan yang lainnya yang telah menjebak mereka di lembah. Berlari. Tidak mungkin dia bisa melarikan diri sekarang. Kekuatan Wang Chen telah melampaui ekspektasi semua orang. Wang. Selain itu, ada juga keluarga Wang dan ratusan Bismen. Dalam keadaan seperti itu, bisakah keluarga Yin Mountain Yu keluar dari pengepungan? Wang Chen, aku akan membunuhmu. Memikirkan hal ini, Yu Kiyu meraung dengan wajah muram. Mengisi daya. Ini adalah satu-satunya pemikiran di benak Yu Kiyu. Dia tidak peduli dengan anggota keluarga Yu lainnya. Sekarang, Yu Kiyu hanya memikirkan satu hal, yaitu menyerang dirinya sendiri. Andalkan kekuatannya untuk keluar dari pengepungan. Jika dia bisa keluar dari pengepungan, keluarga Yin Gunung Yu tidak akan dianggap kalah sepenuhnya. Setidaknya, mereka tidak akan dimusnahkan sepenuhnya seperti keluarga Gu dan Gunung Sainte. Memikirkan hal ini, Yu Kiyu tidak ragu-ragu mengeluarkan auranya. Bertarung. He he. Mendengar kata-kata Yu Kiyu, sudut mulut Wang Chen meringkuk. Apakah kamu berhak melakukannya? Wang Chen menyipitkan matanya dan bertanya dengan dingin. Lawanmu adalah aku. Begitu Wang Chen menyelesaikan kalimatnya, Flaming Moon, yang berdiri di belakang Wang Chen, maju selangkah. Lawan Yu Kiyu adalah Flaming Moon, bukan Wang Chen. Ini adalah masalah bis klan. Itu karena Wang Chen punya dendam pada Yu Ling dan Yu Hun. Kalau tidak, Flaming Moon tidak akan membiarkan kedua bersaudara itu pergi. Tidak masalah jika Wang Chen membunuh mereka. Namun, Flaming Moon harus berurusan dengan Yu Ling secara pribadi. Dengan pemikiran itu, Flaming Moon perlahan keluar dari kerumunan. Chen, serahkan dia padaku. Flaming Moon memandang Wang Chen dan berkata. Ini adalah wilayah Flaming Moon. Jika Wang Chen mampu menghadapi semua musuh, bukankah perjalanan Flaming Moon akan sia-sia? Tentu, biarkan dia hidup. Istana Sage 9 Surgaku membutuhkannya. Cek cek cek. Dengan kekuatan enam kultivasi ulang, dia hampir tidak bisa menjadi salah satu arahat saya. Wang Chen tersenyum saat mendengar kata-kata Flaming Moon. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak tahu bahwa Yan Yue telah menahan diri untuk waktu yang lama selama periode waktu bersamanya? Saat berhadapan dengan keluarga Gu, Wang Chen adalah kekuatan utama. Saat berhadapan dengan gunung Sainte, Wang Chen adalah kekuatan utama. Saat berhadapan dengan keluarga Gu, Wang Chen adalah kekuatan utama. Flaming Moon tidak menemui lawan yang layak. Hal ini menyebabkan Flaming Moon dipenuhi energi. Hari ini, tiba waktunya Flaming Moon melepaskan energinya. Tentu saja, Wang Chen tidak akan menghentikan mereka. Hei hei, baiklah. Flaming Moon tersenyum saat mendengar kata-kata Wang Chen. Perlahan, dia menatap Yukiyu dan berkata, Ayo, lawan aku. Tatapan Flaming Moon menajam. Bajingan. Wajah Yukiyu berubah ketika dia melihat Wang Chen dan Flaming Moon berbicara satu sama lain. Maksudnya itu apa? Percakapan antara Wang Chen dan Flaming Moon jelas meremehkannya. Apa artinya meninggalkan satu nafas terakhir? Tidakkah mereka tahu bahwa dia, Yukiyu, ingin keluar dari pengepungan? Apakah dia sudah mati di mata mereka? Ini sudah keterlaluan. Memikirkan hal ini, hati Yukiyu dipenuhi amarah. Jika itu adalah Wang Chen, dengan kekuatan tempur yang ditunjukkan Wang Chen barusan, dia mungkin tidak bisa mengalahkan Wang Chen. Yukiyu masih perlu waspada. Tapi sekarang, akankah Yukiyu takut pada pemuda yang muncul entah dari mana? Dia bukan siapa-siapa. Setidaknya, Yukiyu tidak mengetahui bahwa Flaming Moon ada di keluarga Wang. Jika kamu ingin mati, aku akan membunuhmu dulu. Memikirkan hal ini, Yukiyu meraum marah. Bertarung. Begitu dia selesai berbicara, Yukiyu meraum dan menerkam menuju Flaming Moon. Huh, jika bukan karena aku ingin membuatmu tetap hidup, aku tidak perlu membuang banyak tenaga. Domain segudang binatang. Melihat Yukiyu menyerbu ke arahnya, cahaya dingin muncul di mata Flaming Moon. Domain segudang binatang. Saat Yukiyu menerkamnya, Flaming Moon langsung menggunakan miriat bis domain. Ada perbedaan besar antara membunuh seseorang dan menangkap seseorang. Karena Wang Chen membutuhkan orang ini, Flaming Moon tentu saja tidak akan membunuhnya. Astaga! Saat Flaming Moon mencubit jimat di tangannya, langit dan bumi berputar dalam sekejap. Ledakan. Sesaat kemudian, Flaming Moon dan Yukiyu sepertinya terjebak di dalam sangkar. Mengaum. Angin menderu-deru seperti auman ribuan binatang. Domain segudang binatang adalah domain luar angkasa Flaming Moon. Itu adalah domain milik garis keturunan Bisking. Di domain luar angkasa ini, kibar-bar yang tak ada habisnya mendatangkan malapetaka. Pada saat ini, Flaming Moon sepertinya telah membawa Yukiyu kembali ke saman kuno. Bajingan. Melihat dia terjebak dalam domain luar angkasa Flaming Moon, ekspresi Yukiyu berubah. Saya tidak percaya Anda memiliki apa yang diperlukan. Aku akan membunuhmu dan meratakan domainmu. Menghadapi domain luar angkasa, ekspresi Yukiyu sedikit berubah dan dia meraum dengan ekspresi jelek. Mungkinkah tidak ada orang yang benar-benar ingin berurusan dengannya? Bodoh sekali! Wang Chen dan yang lainnya meremehkannya. Kali ini, dia ingin Wang Chen dan yang lainnya membayar mahal karena meremehkannya. Membunuh. Memikirkan hal ini, Yukiyu berhenti sejenak dan meningkatkan kecepatannya lagi, langsung menuju Flaming Moon. Ledakan. Dia meninju dengan kedua tangannya. Gelombang-gelombang udara yang kuat meledak dan seluruh gunung dan sungai tampak bergetar di bawah kepalan tangannya. Angin mengerikan dari tinjunya menyapu Flaming Moon seperti gelombang. Angin dan awan melonjak. Dalam sekejap, gunung dan sungai berubah warna dan langit menjadi gelap. Pergi ke neraka. Melihat Flaming Moon yang berdiri diam, Yukiyu memasang tatapan galak di matanya. Balas dendamnya akan dimulai di sini. Dia mungkin tidak bisa membunuh Wang Chen hari ini, tapi jika dia bisa membunuh orang-orang di sekitar Wang Chen, dia akan bisa mengumpulkan sejumlah bunga. Terbukti, status pemuda ini di keluarga Wang tidaklah rendah. Paling tidak, dia tampak berhubungan baik dengan Wang Chen. Jika dia bisa membunuhnya, Wang Chen pasti akan marah, bukan? Jika dia bisa menangkapnya hidup-hidup dan keluar dari pengepungan ini, dia pasti akan mendapatkan banyak modal, bukan? Memikirkan hal ini, seringai Yukiyu menjadi lebih intens. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Dihadapkan pada angin tak berujung dari tinjunya dan aura yang menghancurkan bumi, Flaming Moon mencibir sambil menatap dingin ke arah Yukiyu yang sedang menyerbu ke arahnya. Selesaikan enam siklus budidaya ulang. Apakah itu ampuh? Tidak. Itu tidak cukup. Kekuatan Flaming Moon sudah cukup untuk menghadapinya. Terlebih lagi, keduanya berada di wilayah segudang binatang sekarang. Orang lain mungkin tidak tahu betapa menakutkannya wilayah ini, tapi Flaming Moon tahu betul. Penyerbuan segudang binatang. Mengambil nafas dalam-dalam, saat Yukiyu hendak menghubunginya, Flaming Moon akhirnya meraum dengan marah. Sementara Yukiyu menatapnya dengan kejam, Flaming Moon mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan. Mengaum. Dengan suara gemuruh, tubuh Flaming Moon diselimuti bola cahaya ungu. Gemuruh. Seluruh tanah berguncang. Yukiyu terkejut saat mengetahui bahwa di tengah suara gemuruh, seekor binatang raksasa seukuran gunung muncul dalam bola cahaya ungu. Bulu di tubuhnya berwarna ungu yang sangat mulia, dan didahi binatang raksasa ini, sepertinya ada cahaya bintang enam yang sangat besar. Mata binatang raksasa itu bersinar dingin. Mengaum. Dengan suara gemuruh, seluruh dunia seakan bergetar di bawah auman binatang raksasa ini. Oh tidak. Ya Tuhan. Kamu. Kamu sebenarnya adalah binatang ajaib. Kamu. Kamu Akatsuki. Raja binatang. Akatsuki. Bagaimana ini mungkin. Kamu. Yu Ling berhenti sejenak ketika dia melihat binatang raksasa di depannya. Dia tampak seperti baru saja melihat sesuatu yang sulit dipercaya. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Akatsuki. Ini adalah raja binatang yang muncul sejak zaman kuno. Terlalu banyak legenda tentang Akatsuki. Akatsuki, yang pernah mencapai puncak raja para dewa, telah muncul di medan perang. Saat itu, Akatsuki telah membawa bencana yang tak terbayangkan ke seluruh medan perang. Sekarang, orang yang berdiri di depannya bukanlah anggota keluarga Wang. Itu adalah Akatsuki. 2925. Ternyata itu adalah Akatsuki. Yu Kiyu tidak bisa lagi tetap tenang ketika dia mengenali binatang iblis yang berdiri di depannya. Saat itu, Raja Iblis Bulan Merah telah meninggalkan terlalu banyak legenda, terlalu banyak hal yang mengejutkan. Raja 10.000 binatang yang legendaris sedang berdiri tepat di depannya sekarang. Kejutan macam apa yang terjadi padanya? Tubuh Yu Kiyu terhenti karena ketakutan. Membunuh. Namun, jeda Yu Kiyu memberi cukup kesempatan pada Flaming Moon. Sudut mulut Raja Iblis Bulan Merah membentuk senyuman dingin saat dia berbicara dalam bahasa manusia. Ledakan. Pada saat berikutnya, tubuh Flaming Moon yang seperti gunung bergegas menuju Yu Kiyu. Gemuruh. Seluruh tanah bergemuruh. Saat Flaming Moon meluncur keluar, gelombang udara bergulung di belakang Flaming Moon. Puluhan ribu binatang ajaib muncul entah dari mana. Itu benar, mereka semua adalah binatang ajaib sejauh mata memandang. Pasukan binatang ajaib, apakah ini penyerbuan binatang buas? Aura menakutkan itu membubung ke langit. Aura mengamuk itu menyebabkan semua orang gemetar tanpa sadar. Apakah ini kejutan yang ditimbulkan oleh dunia barbar kepada orang-orang saat itu? Apakah ini pemandangan megah di dunia barbar? Apakah ini aura klanbis? Yu Kiyu merasa sulit bernapas di bawah aura seperti itu. Auranya ditekan dengan paksa. Sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Ki Barbar melonjak ke dalam tubuh Yu Kiyu dan mengacaukan aura di tubuhnya. Ini hanya menyebabkan keadaan Yu Kiyu. Lonjakan Ki Barbar menyebabkan aura di tubuh Yu Kiyu menyebar. Kekuatan Yu Kiyu menurun dengan kecepatan yang mengerikan. Ini adalah bagian paling menakutkan dari infinite bis spes. Tidak, bajingan. Yu Kiyu bermandikan keringat dingin saat dia merasakan ini dan meraum dengan gila. Dia tidak bisa menerimanya. Bagaimana dia bisa dikalahkan? Bahaya sudah dekat. Aura sedingin es menyelimuti seluruh tubuhnya. Ini adalah sesuatu yang Yu Kiyu tidak bisa terima. Membunuh. Menghadapi ancaman kematian, Yu Kiyu meraum dan meninju flaming moon dengan kedua tinjunya. Ledakan. Sinar cahaya meledak. Dengan aura yang tak tertandingi, tinju Yu Kiyu meninju ke depan dengan keras. Pada akhirnya, tinju itu bertabrakan dengan flaming moon. Gemuruh. Di bawah aura yang menakutkan, seluruh domain berguncang. Serangkaian aura mengerikan menyebar ke segala arah saat ini. Bagaimana ini mungkin? Tubuhnya membeku, dan matanya melebar. Pada saat terjadi benturan, mata Yu Kiyu hampir keluar dari rongganya. Dia merasa seolah-olah tinjunya telah menghantam gunung yang tak tergoyahkan. Kekuatan ledakan kedua tinju itu bahkan tidak bisa mengguncang flaming moon. Yang lebih menakutkan lagi adalah setelah serangan ini, kekuatan yang lebih menakutkan memantul ke arahnya melalui tangannya. Pochi. Kekuatan yang luar biasa menyebabkan mata Yu Kiyu melebar saat dia memuntahkan setegup darah. Darah bersemi, dan tubuh Yu Kiyu tampak berputar. KKK. Di tengah suara retakan yang tajam, tangan Yu Kiyu benar-benar berubah bentuk. Dalam teror. Tangan Yu Kiyu patah paksa karena kekuatan ledakan. Bang. Setelah itu, Yu Kiyu dikirim terbang oleh kekuatan yang menakutkan. Gemuruh. Saat Yu Kiyu dikirim terbang, serangkaian raungan terdengar. Binatang buas yang tak ada habisnya menyapu Yu Kiyu seperti gelombang pasang. Tidak tidak tidak. Akhirnya Yu Kiyu mulai merasa takut. Akatsuki, dia memang Akatsuki. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi tandingannya? Dia sudah terluka parah setelah satu serangan, dan sekarang ada ribuan binatang yang menyerangnya. Bagaimana mungkin dia bisa menghentikan mereka? Tidak, ah. Yu Kiyu, yang putus asa, menjerit menyayat hati. Sayangnya, sudah terlambat. Ini karena jeritan itu segera diredam oleh suara gemuruh. Seluruh tanah bergetar karena serbuan binatang buas. Serangkaian raungan geram dan langkah kaki tak berujung memenuhi dunia ini. Debu beterbangan di udara, dan angin kencang bertiup. Seluruh dunia tampak berada dalam kekacauan. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, bis tidak akhirnya surut, dan semuanya kembali damai. Ketika debu sudah mengendap, sesosok tubuh yang babak belur muncul di hadapan Flaming Moon. Jika bukan Yu Kiyu, lalu siapa lagi? Pada saat itu, pakaian Yu Kiyu robek, dan tubuhnya berlumuran darah. Tidak banyak daging utuh pada dirinya. Tak terbayangkan bahwa dia telah menahan injakan puluhan ribu, atau bahkan ratusan ribu binatang. Jika bukan karena kekuatan Yu Kiyu yang kuat, jika dia tidak mempertaruhkan segalanya untuk menghentikan mereka, tidak akan ada jejak dirinya yang tersisa. Huff, hanya itu yang Anda punya. Melihat penampilan Yu Kiyu yang babak belur, bibir Flaming Moon membentuk senyuman dingin. Setelah bentrok dengan gerakan Yu Kiyu, Yan Yue berdiri di tempatnya, tidak bergerak sama sekali. Tampaknya kekuatan Yu Kiyu terlalu dilebih-lebihkan. Jika dia mau, Flaming Moon bisa saja membunuh Yu Kiyu beberapa kali saat binatang buas itu menginjak-injaknya. Namun, Flaming Moon tidak melakukan itu. Tidak perlu melakukan itu. Karena dia tidak ingin membunuh Yu Kiyu. Orang ini adalah seseorang yang diinginkan Wang Chen. Kultifasi ulang ke-6 yang sempurna. Itu saja. Kekuatannya dangkal, dan saya tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk meningkatkannya. Saya khawatir dia bahkan tidak sebanding dengan seorang seniman bela diri yang telah menyempurnakan budidaya ulang ke-6, bukan. Keluarga Gunung Yin Yu. Itu saja. Flaming Moon terus berbicara dengan dingin sambil menatap Yu Kiyu, yang berjuang di tanah seperti semut yang mencoba bertahan hidup. Benar, dia dan Wang Chen melebih-lebihkan kekuatan Yu Kiyu. Kekuatan Yu Kiyu hanya dangkal. Itu hanya di permukaan, tapi di dalamnya kosong. Aura seseorang yang telah menyempurnakan budidaya ulang ke-6. Jika dia benar-benar menyempurnakan budidaya ulang ke-6, serangan Flaming Moon tidak akan mampu menimbulkan cedera berat padanya. Terlebih lagi, kekuatan tempur sejati orang ini bahkan mungkin tidak sebanding dengan seseorang yang telah menyempurnakan budidaya ulang ke-6. Dia tidak lebih kuat dari Yu Hun. Orang seperti itu sebenarnya telah menjadi pemimpin keluarga Yin Mountain Yu. Apakah karena keluarga Gunung Yin Yu telah terlalu lama disegel di Gunung Yin sehingga mereka terlalu bodoh, atau mereka terlalu sombong? Atau mungkin mereka meremehkan klan bis? Hal ini terutama terjadi di ruang ini. Pada saat ini, seorang kultifator seperti Yu Kiyu hanyalah seekor semut di Flaming Moon. Dia tidak kuat pada awalnya, dan sekarang dia ditekan oleh ruang ini. Dia tidak memenuhi syarat untuk bertarung melawan Flaming Moon. Bajingan, kamu. Yu Kiyu merasa terhina oleh ekspresi menghina Flaming Moon dan tatapan menghina Flaming Moon. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Merasa. Yu Kiyu menarik nafas dalam-dalam saat dia merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Dia tidak bisa menahan perasaan putus asa. Sangat sulit baginya untuk berjuang untuk berdiri. Yu Kiyu tidak bisa menahan rasa dingin di punggungnya. Bagus. Jangan buang waktu, berbaring saja. Flaming Moon menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin saat Yu Kiyu berjuang untuk berdiri dengan gemetar. Dia tidak tertarik sama sekali. Dia pikir dia bisa bertarung dengan baik. Sekarang sepertinya dia melebih-lebihkan orang ini. Kita harus tahu bahwa Flaming Moon belum menunjukkan banyak kekuatan aslinya. Kalau begitu, tidak perlu membuang waktu. Ketika dia masuk, Wang Chen telah memimpin yang lain untuk membantai keluarga Yin Mountain Yu. Dia tidak perlu membuang waktu di sini. Dia harus mengakhiri pertempuran sesegera mungkin, menyerahkan orang itu kepada Wang Chen, dan mengakhiri semuanya di sini. Flaming Moon merasa malu memikirkan bahwa klan bis telah terjerat dengan lawan seperti itu selama beberapa hari. Suara mendesing. Sambil mendengus dingin, sosok Flaming Moon melintas dan menyerbu ke arah Yu Kiyu yang sedang bergoyang. Kali ini, Flaming Moon tidak berencana memberi lawannya kesempatan untuk menunda. Flaming Moon hanya ingin mengakhiri pertempuran ini secepatnya, agar mereka bisa kembali ke dunia luar dan melihat apa yang terjadi di sana. Lembah ular. Angin dingin bertiup, dan suara pembunuhan mengguncang langit. Dapat dikatakan bahwa setelah Flaming Moon menjebak Yu Kiyu, pertempuran di sini langsung terjadi. Namun, apa yang terjadi setelah pertempuran itu terjadi? Situasi ini disajikan secara sepihak. Keluarga Yin Mountain Yu benar-benar ketakutan. Kali ini, mereka hanya memiliki beberapa lusin orang yang tersisa. Di antara mereka, tiga ahli terkuat, Yu Hun dan Yu Ling, dibunuh oleh Wang Chen, sementara Yu Kiyu dijebak oleh Flaming Moon. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana keluarga Yin Mountain Yu masih memiliki hak untuk bertarung? Kepercayaan keluarga Yin Mountain Yu telah runtuh setelah jatuhnya Yu Hun dan Yu Ling. Saat Yu Kiyu terjebak, mereka kehilangan semua harapan. Sebagai perbandingan, orang-orang yang dibawa oleh Wang Chen dan klan bis penuh semangat dan ahli. Dalam keadaan seperti itu, tidak aneh jika pertempuran terjadi secara sepihak. Darah berceceran, dan jeritan terdengar tak henti-hentinya. Seluruh lembah ular telah berubah menjadi neraka. Keluarga Yin Mountain Yu bahkan tidak bisa melakukan perlawanan apapun. Mereka hanya bisa menunggu untuk dibantai, menunggu kematian. Bahkan jika ada beberapa seniman bela diri yang baik, mereka hanya bisa menolak. Wow, wow, wow. Langit dipenuhi dengan roh-roh jahat yang mengaum. Berdiri di belakang kerumunan, Wang Chen tidak langsung bergabung dalam pertempuran. Dia melihat pemandangan itu dengan dingin. Mengontrol 10.000 token hantu di tangannya, Wang Chen melepaskan hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya. Keluarga Gunung Yin Yu, sekelompok orang yang berpura-pura menjadi dewa dan hantu. Roh jahat yang mereka keluarkan mungkin bisa menimbulkan banyak masalah saat menghadapi lawan lain. Namun, di depan Wang Chen, roh-roh jahat ini bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Jumlah mereka terlalu sedikit, dan mereka terlalu lemah. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan roh jahat di token seribu hantu Wang Chen? Oleh karena itu, sangat disayangkan upaya terakhir keluarga Gunung Yin Yu ditekan oleh Wang Chen. Selanjutnya, roh jahat yang mereka keluarkan menjadi makanan terbaik bagi roh jahat Wang Chen. Hal ini menyebabkan sisa kepercayaan terakhir di hati keluarga Gunung Yin Yu hancur total. Yang tersisa hanyalah keputus asaan dan ketakutan yang tak ada habisnya. Awan gelap menutupi langit, roh jahat memenuhi langit, dan jeritan terdengar tanpa henti. Daging dan darah bercecaran di mana-mana, dan kabut darah memenuhi langit. Wang Yan, Duan Tian Ren, dan yang lainnya tidak dapat dihentikan. Kemana pun mereka lewat, orang-orang berjatuhan satu demi satu. Di neraka lembah ular, keluarga Yin Gunung Yu terus berjatuhan. Seluruh lembah diwarnai merah darah. Akhirnya, ketika gelombang jeritan terakhir meredah, seluruh lembah menjadi sunyi. Angin dingin bersiul, dan dalam bau darah yang tak ada habisnya, hanya para ahli dari Kamuang Jia dan klan binatang yang berdiri di sana tanpa ekspresi. 2926. Bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Melihat lembah yang berlumuran darah, seorang ahli dari klan binatang di samping Wang Chen mengerutkan bibirnya dengan jijik. Sekumpulan sampah, Tin Juku bahkan belum ternoda darah. Si eksentrik tampak tidak senang saat dia datang ke sisi Wang Chen. Pertarungan ini terlalu sederhana. Bukan hanya si eksentrik, tapi semua orang yang hadir pun berpikiran demikian. Faktanya, banyak orang bahkan tidak sempat membunuh satu orang pun sebelum pertempuran berakhir. Dari awal hingga akhir, pertarungan ini hanya berlangsung kurang dari seperempat jam. Dalam waktu kurang dari seperempat jam, Wang Chen dan yang lainnya membunuh semua orang dari keluarga Yu Gunung Nongan seperti angin musim gugur menyapu dedaunan yang berguguran. Itu benar-benar serangan kilat. Hal ini menyebabkan banyak orang ragu-ragu. Lagipula, pertarungan seperti ini bukanlah hal biasa. Saat emosi mereka bergejolak, pertempuran berakhir. Bisa dibayangkan ketidaksenangan yang mereka rasakan. Untuk sesaat, suasananya sangat aneh. Tidak ada sorak-sorai kemenangan, yang ada hanya gelombang keluhan dan hinaan. Wang Chen tidak bisa menahan senyum kecut. Keluarga Yu Gunung Nongan. Dia bertanya-tanya bagaimana reaksi orang-orang dari keluarga Shed Mountain Yu jika mereka tahu tentang adegan ini. Orang-orang tua itu mungkin akan muntah darah. Sepertinya keluarga Shed Mountain Yu benar-benar menolak. Era ini bukan lagi milik mereka. Saya khawatir Sun Yifan juga sudah mulai mengambil tindakan, bukan? Wang Chen berpikir sendiri sambil memicinkan matanya dan melihat kekejauhan. Sun Yifan telah mengatur serangkaian tindakan melawan keluarga Shed Mountain Yu. Dia takut keluarga Shed Mountain Yu tidak akan damai dalam satu atau dua hari. Reaksi seperti apa yang akan dirasakan orang-orang keluarga Yin Mountain Yu ketika berita ini menyebar kembali? Keluarga Yu Gunung Nongan. Anda selanjutnya. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri ketika kilatan dingin melintas di matanya. Suara mendesing. Saat Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri, ada fluktuasi di udara. Sesaat kemudian, Flaming Moon muncul di depan semua orang. Pada saat ini, ekspresi Flaming Moon dingin dan santai. Di tangan Flaming Moon ada seorang seniman bela diri yang setengah mati dan dimutilasi dengan parah. Bukankah ini pemimpin keluarga Yin Mountain Yu, Yu Kiyu? Melihat pemandangan ini, Wang Chen tersenyum. Sudah berakhir. Kali ini, semuanya benar-benar berakhir. Shen, aku serahkan ini padamu. Flaming Moon tiba di depan Wang Chen dan melemparkan Yu Kiyu ke depan Wang Chen. N. Setelah mendengar kata-kata Flaming Moon, Wang Chen mengangguk. Tunggu sebentar, aku akan menyempurnakannya. Wang Chen berkata pada Flaming Moon dan yang lainnya. Yu Kiyu. Meski dia sedikit lemah. Namun, untuk Wang Chen saat ini, dia hampir tidak bisa terlalu memikirkan hal itu. Paling-paling, dia harus menunggu sampai tiba waktunya untuk mencari pengganti yang cocok. Dengan kekuatan untuk berkultivasi kembali sebanyak enam kali, seseorang memenuhi syarat menjadi arhat. Tidak mudah menemukan pakar seperti itu. Paling tidak, orang seperti itu bisa dianggap sebagai ahli yang kuat di medan perang. Pakar seperti itu bukanlah pemandangan umum. Melihat Yu Kiyu yang sekarat, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam, giliranmu. Pada saat ini, ekspresi Wang Chen dingin. Setelah suaranya jatuh, dia dengan cepat mencubit segel di tangannya. Ini sudah berakhir. Semua sudah berakhir. Mereka semua mati. Mereka semua. Yu Kiyu tidak bisa lagi mendengarkan apa yang dikatakan Wang Chen. Melihat lembah yang berlumuran darah, Yu Kiyu linglung. Hatinya benar-benar putus asa. Semuanya berakhir begitu cepat. Orang-orang yang dia bawa dari keluarga Gunung Yin Yu semuanya telah binasa saat ini. Sekarang, giliranku. Mulut Yu Kiyu menunjukkan senyuman pahit. Tampaknya keluarga Yin Mountain Yu benar-benar membuat pilihan yang salah. Bisakah mereka benar-benar menyinggung keluarga Wang? Keluarga Gunung Yin Yu telah disegel di Gunung Yin selama bertahun-tahun, dan mereka benar-benar keluar jalur. Mereka tidak tahu seperti apa dunia luar. Bagaimana keluarga Yin Mountain Yu bisa kembali ke puncaknya? Pada saat ini, Yu Kiyu tiba-tiba merasakan kebangkitan. Sayangnya, perasaan ini datang terlambat. Saat Yu Kiyu sedang meratap, pandangannya kabur, dan dia dilemparkan ke Olasage Sembilan Surga oleh Wang Chen tanpa perlawanan apapun. Yang menunggunya adalah nasib lain. Dia tidak bisa mengendalikan nasibnya sendiri. Pada saat ini, Yu Kiyu, yang dulunya tinggi dan perkasa, hanya bisa menunggu keputusan takdir. Ini adalah tempat yang paling menyedihkan. Apa? Apa katamu? Gunung Yin. Orang-orang dari keluarga Gunung Yin Yu semuanya mati. Di Aliansi Sembilan Kota, ketika Tian Ming menerima berita tersebut keesokan harinya, semua orang terkejut. Keluarga Yu di Gunung Yin telah dimusnahkan sepenuhnya. Hal ini membuat Aliansi Sembilan Kota gemetar lagi. Ini jelas merupakan hasil yang tidak diharapkan oleh siapapun. Bagaimana ini bisa terjadi? Keluarga Wang. Kapan mereka muncul di Kota Li dan Kota Sun? Bukankah mereka datang untuk Aliansi Sembilan Kota? Kenapa sekarang? Oh tidak. Hatinya dipenuhi keraguan, namun dalam sekejap, dia sepertinya telah menemukan jawabannya. Bajingan, Wang Chen, pasti Wang Chen dan yang lainnya yang melakukannya. Sialan, target mereka adalah keluarga Yin Mountain Yu. Kita semua telah tertipu. Bajingan, keluarga Wang Sialan. Setelah keterkejutan itu, semua orang di Aliansi Sembilan Kota tiba-tiba tersadar. Mereka telah tertipu. Empat keluarga besar, empat tanah suci, ras iblis, dan penjaga bayangan keluarga Wang. Mereka semua telah mengambil sikap untuk menghadapi Aliansi Sembilan Kota. Siapa sangka keluarga Wang sebenarnya diam-diam merencanakan sesuatu? Target sebenarnya mereka ternyata adalah kelompok keluarga Yin Mountain Yu. Memikirkan hal ini, semua orang di Aliansi Sembilan Kota menjadi gila. Mereka telah ditipu oleh keluarga Wang. Ini tidak bisa diterima. Seolah-olah keluarga Wang telah menamparkan wajah seluruh orang di Aliansi Sembilan Kota. Ini merupakan penghinaan besar. Namun, dalam menghadapi penghinaan ini, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang membuat orang merasa lebih dirugikan daripada ini? Gunung Sainte, keluarga Gu, dan keluarga Gunung Yin Yu semuanya telah selesai. Kami telah gagal. Kami telah gagal total. Kali ini, keluarga Wang menang lagi. Setelah marah, seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan getir. Itu benar. Dengan hancurnya keluarga Yin Mountain Yu, kali ini, serangan balik yang diorganisir oleh Aliansi Sembilan Kota sepenuhnya ditindas oleh keluarga Wang. Mereka sekali lagi mengalami kekalahan di tangan Wang Chen di depan keluarga Wang. Kegagalan kali ini lebih tidak dapat diterima dibandingkan sebelumnya. Kali ini, mereka memaksa keluarga Wang ke dalam situasi di mana mereka terkepung dari semua sisi. Meski begitu, keluarga Wang masih menyapu ke segala arah. Apa yang bisa mereka lakukan? Kepercayaan diri mereka terguncang. Keinginan mereka terguncang. Semua orang pasti merasakan rasa simpati atas kematian seekor kelinci. Keluarga Gu, Gunung Sainte, Keluarga Gunung Yin Yu. Sekarang, mereka semua tersapu. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Saya khawatir keluarga Wang benar-benar datang. Setelah hening sejenak, seseorang berkata dengan cemas. Kata-katanya menyebabkan suasana menjadi sunyi senyap. Dari empat kekuatan yang mengepung keluarga Wang, tiga telah musnah seluruhnya. Bukankah selanjutnya giliran Aliansi Sembilan Kota? Sekarang keluarga Wang telah menghancurkan keluarga Gu, Gunung Sainte, dan keluarga Gunung Yin Yu. Dapatkah mereka menahan kemarahan keluarga Wang? Bahkan jika mereka tahu bahwa mereka telah ditipu oleh keluarga Wang, apa yang dapat mereka lakukan? Mereka hanya bisa bertahan dan bertahan. Orang-orang dari pavilion pembunuh naga. Orang-orang dari pavilion pembunuh naga akan datang. Gunung Sainte. Apa kabar dari Gunung Sainte? Setelah menarik nafas dalam-dalam, lelaki tua yang memimpin itu bertanya dengan nada berat. Tidak ada yang menyadari bahwa ada getaran yang hampir tak terlihat dalam suara lelaki tua itu pada saat itu. Dia mencoba yang terbaik untuk bertahan. Dia tidak bisa membiarkan siapapun melihat bahwa dia sedang panik. Jika tidak, Aliansi Sembilan Kota akan hancur berantakan. Dia tidak mungkin menjadi orang terakhir yang menghancurkan Aliansi Sembilan Kota. Pavilion Pembunuh Naga. Sekarang, mereka hanya bisa menggantungkan harapan mereka pada pavilion pembunuh naga dan Gunung Sainte. Orang-orang dari pavilion pembunuh naga telah menyerang siang dan malam. Saya khawatir mereka tidak akan mencapai kita sampai subuh lusa. Dihadapkan pada pertanyaan lelaki tua itu, seseorang berkata, Tunggu. Kalau begitu tunggu aku, selama masih ada satu orang yang hidup, tunggulah. Aliansi Sembilan Kota tidak dapat dihancurkan, setidaknya tidak di tangan keluarga Wang. Mendengar jawabannya, lelaki tua terkemuka itu berkata dengan ekspresi jelek. Gunung Sainte punya cara untuk mengalihkan perhatian Wang Chen. Tiba-tiba terdengar suara lemah. Apa? Apa katamu? Mendengar ini, lelaki tua terkemuka itu melebarkan matanya. Tidak hanya lelaki tua terdepan, banyak orang juga yang melihat ke arah suara tersebut. Gunung Sainte baru saja mengirimkan kabar bahwa mereka telah mengundang Wang Chen ke Gunung Sainte. Alasan mereka menggunakan adalah sesuatu yang Wang Chen tidak bisa tolak. Di pintu masuk kuil, sesosok tubuh kurus berdiri dan berkata dengan suara gemetar. Bagus. Hahaha. Jika kita bisa mengalihkan perhatian Wang Chen. Mendengar jawaban ini, lelaki tua terkemuka itu tiba-tiba menerobos lampu merah. Wang Chen. Inilah musuh sesungguhnya, bencana sesungguhnya. Jika mereka bisa membunuh Wang Chen, masih ada harapan. Gunung Sainte, mereka benar-benar punya cara untuk membuat Wang Chen masuk ke dalam perangkap. Bukankah itu hal terbaik yang bisa terjadi padanya? Beritahu Tuan Muda Ketiga bahwa tidak perlu kembali ke aliansi Sembilan Kota. Pergi langsung ke tempat yang harus dilewati Gunung Sainte, dan biarkan dia membunuh Wang Chen di sana. Orang tua terkemuka itu segera berkata. Ya. Mendengar kata-kata lelaki tua terkemuka, kali ini semua orang bersemangat. Seolah-olah rasa putus asa telah hilang. Semua orang di tempat kejadian sekali lagi meledak dengan percaya diri. Mereka melihat harapan sekali lagi. Jika Wang Chen meninggal, maka keluarga Wang hampir tamat. Jadi, kita harus bertahan. Setidaknya tunggu sampai ahli dari Dragon Slying Pavilion tiba. Huff, kita belum selesai. Kita harus berhati-hati di kota beberapa hari ini. Kita tidak bisa membiarkan penjaga bayangan terus bersikap sombong. Gali mereka untukku, bunuh sebanyak yang kamu bisa. Melihat kerumunan yang bersemangat itu, lelaki tua itu menganggup puas. Manusia memang seperti ini. Suatu ketika mereka melihat secerca harapan di tengah keputus asaan. Kemudian, secerca harapan ini akan terus mekar, mengisi mereka dengan semangat juang. Bukankah aliansi sembilan kota saat ini seperti ini? 2927 Huff, seekor musang memberi hormat pada seekor ayam. Dia sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Di kota Kian, Sun Yifan tidak begitu bersemangat seperti yang diharapkan. Sebaliknya, dia melihat undangan di tangannya dengan cibiran menghina. Gunung Sainte. Hehehe, bagus. Sangat bagus. Sepertinya kamu masih khawatir. Sun Yifan menyipitkan matanya, dan kilatan dingin muncul di matanya. Matanya setajam pisau. Jika pandangan bisa membunuh, maka undangan di depan Sun Yifan akan tercabik-cabik. Itu adalah undangan dari Gunung Sainte. Isinya sederhana. Mereka ingin mengundang Wang Chen ke Gunung Sainte. Lalu mengapa mereka ingin Wang Chen pergi ke Gunung Sainte? Itu bahkan lebih sederhana. Undangan tersebut menyebutkan bahwa kuil Gunung Sainte akan dibuka. Mereka ingin menerima identitas Wang Chen sebagai penerus Dewa Sejati. Mereka ingin membiarkan masa lalu berlalu dan mengundang Wang Chen memasuki kuil untuk bermandikan cahaya suci dan menerima kitab suci yang ditinggalkan oleh Dewa Sejati. Kata-kata ini bisa menipu hantu. Tapi sekarang, mereka ingin menggunakannya untuk menipu keluarga Wang dan Wang Chen. Bagaimana mungkin Sun Yifan tidak marah? Karena Sun Yifan tahu betul apa artinya bagi Wang Chen jika Allah ilahi benar-benar dibuka dan kanon muncul. Dia tahu bahwa Wang Chen tidak akan mampu menahan godaan ini. Sun Yifan juga tahu bahwa Gunung Sainte tidak bermaksud buruk. Jika Wang Chen pergi, dia akan masuk ke sarang harimau. Pergerakan Gunung Suci ini benar-benar kejam. Mendengar hal ini, Sun Yifan menyipitkan matanya dan terdiam lama. Apalagi yang dikatakan orang-orang dari Gunung Sainte. Sun Yifan menarik nafas dalam-dalam dan memandang seorang pria paruh baya di sampingnya. Mereka bilang mereka berharap kamu bisa pergi. Kuil ini dibuka setiap seratus tahun sekali. Jika Anda melewatkannya, Anda harus menunggu seratus tahun lagi. Mereka berharap kita bisa membiarkan masa lalu berlalu dan bekerja sama untuk mengembalikan kemuliaan Tuhan yang sejati. Pria paruh baya itu perlahan menjawab pertanyaan Sun Yifan. Kembalikan kemuliaan Tuhan yang sejati. Lelucon yang luar biasa. Mendengar ini, Sun Yifan sangat marah hingga dia mulai tertawa. Gunung Sainte ingin mengembalikan kejayaan Tuhan yang sejati. Ini adalah lelucon terbesar di dunia, lelucon terlucu di seluruh medan perang. Di benua langit yang mendalam, siapapun dapat mengatakan bahwa mereka ingin menciptakan kembali kemuliaan dewa sejati, kecuali Gunung Sainte. Hal yang sama terjadi di medan perang. Ini seperti ras iblis yang mengatakan bahwa mereka mengharapkan kembalinya dewa sejati. Itu sangat konyol. Siapakah Gunung Sainte? Mereka adalah sekelompok pencuri yang hanya tahu bagaimana berperilaku seperti ayam dan anjing. Jika mereka masih menyimpan Tuhan sejati di dalam hati mereka, apakah mereka akan melakukan apa yang mereka lakukan hari ini? Tapi sekarang, wajahnya dipenuhi kebajikan dan moralitas. Bukankah ini sebuah lelucon besar? Apa yang harus kita lakukan? Langsung menolak. Pria paruh baya itu bertanya dengan lembut saat melihat ekspresi marah Sun Yifan. Tidak. Sun Yifan segera menyelap pria paruh baya itu. Penolakan langsung. Sun Yifan ingin melakukan itu. Namun, dia tahu bahwa dia tidak punya hak untuk melakukan itu. Keputusan ini harus dibuat oleh Wang Chen sendiri. Selain itu, Sun Yifan sangat jelas bahwa jika kuil benar-benar dibuka, seberapa pentingkah hal itu bagi Wang Chen. Gunung Sainte telah menjaga kuil selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan kitab suci dikatakan ajaib. Jika Wang Chen ingin mendapatkan warisan sejati dari dewa sejati, dia harus melakukan perjalanan ke sana. Kirimkan berita ini ke Patriark dan biarkan dia memutuskan. Sun Yifan berkata dengan suara rendah setelah menarik nafas dalam-dalam. Dia tahu itu jebakan, tapi dia mungkin harus masuk ke dalamnya. Saat ini, Sun Yifan merasa tidak berdaya. Tapi, apa yang bisa dia lakukan? Gunung Sainte, langkah ini sungguh kejam dan berbahaya. Sun Yifan tersenyum dingin setelah menarik nafas dalam-dalam, kamu ingin bermain. Sangat baik, kalau begitu aku akan bermain denganmu. Saat Anda mengirimkan berita ini ke Patriark, berjalan-jalanlah di luar. Huff, saya ingin melihat apa yang bisa dilakukan Gunung Sainte. Senyuman dingin di wajah Sun Yifan semakin cerah. Dia selalu menjadi orang yang licik terhadap orang lain. Sekarang, bagaimana giliran Gunung Sainte yang memanfaatkannya? Klan Han, klan Tinta Phoenix, empat klan besar. Klan-klan ini pasti sangat senang pergi ke kuil, bukan? Benar, pavilion pembunuh naga juga pasti sangat tertarik. Banyak orang yang ingin pergi, bukan? Anda ingin menimbulkan badai. Kalau begitu aku akan membantumu membuat badai. Ekspresi Sun Yifan membeku. Dia ingin menambahkan bahan bakar ke dalam api. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, Wang Chen pasti akan pergi. Karena itu masalahnya, dia hanya bisa membuat situasi semakin kacau. Hanya dengan begitu dia bisa lepas dari kendali Gunung Sainte. Saat itu, semuanya akan bergantung pada Wang Chen. Empat klan besar dan empat tanah suci juga bisa pergi. Paling tidak, ini akan memberi Wang Chen nilai tawar tambahan. Terlebih lagi, klan lain tidak bisa dianggap enteng. Hal ini akan membuat Gunung Sainte semakin semarak. Inilah yang bisa dilakukan Sun Yifan sekarang. Ya. Mendengar perkataan Sun Yifan, pria parubaya itu mengangguk sedikit dan berbalik untuk meninggalkan ruang kerja. Suara mendesing. Setelah pria parubaya itu pergi, pandangan aneh melintas di mata Sun Yifan. Dia tiba-tiba tersenyum. Ini bukan berita buruk, kan? Gunung Sainte, Anda tidak akan mendapatkan apa yang Anda inginkan. Sun Yifan bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, ekspresinya berangsur membaik. Klan Yu Gunung Yin telah ditangani. Kita bisa memulai operasi di Gunung Yin sekarang. Meski dampak dari berita ini tidak kecil. Ini tidak akan terlalu besar. Saatnya untuk memulai. Karena itu masalahnya, biarkan klan Yin Gunung Yu bertahan lebih lama. Hargai saat-saat terakhirmu. Sun Yifan murmurit softly. Melihat papan catur di depannya, Sun Yifan meletakkan bidak catur lainnya. Ketika berita kehancuran klan Yin Gunung Yu menyebar, seluruh medan perang tidak lagi terkejut. Ini karena keluarga Wang benar-benar telah menciptakan terlalu banyak pencapaian yang mencengangkan dalam beberapa hari terakhir. Klan Gu dan Gunung Sainte telah dikalahkan. Klan Gu telah dimusnahkan. Siapapun yang punya otak bisa menebak siapa target keluarga Wang selanjutnya. Hanya saja mereka tidak menyangka klan Yin Gunung Yu akan dimusnahkan begitu cepat. Kebanyakan orang merasa bahwa Wang Chen kemungkinan besar akan mengambil tindakan melawan aliansi sembilan kota. Lagipula, sehari yang lalu, empat keluarga besar, empat tanah suci, dan pasukan ras iblis telah mendekat, menyebabkan seluruh aliansi sembilan kota berada dalam kekacauan. Penjaga bayangan keluarga Wang bahkan muncul di aliansi sembilan kota, menimbulkan kekacauan. Dalam keadaan seperti itu, siapapun akan berpikir bahwa keluarga Wang akan mengambil tindakan melawan aliansi sembilan kota. Namun, keluarga Wang telah menciptakan pengali perhatian. Pada akhirnya, sambil menakut-nakuti aliansi sembilan kota hingga setengah mati, mereka memusnahkan klan Yin Gunung Yu. Hal ini mau tidak mau membuat orang menghela nafas haru. Keluarga Wang benar-benar menantang surga. Kali ini, seperti apa ekspresi klan Yin Gunung Yu? Betapa gilanya mereka. Sepuluh ribu tahun yang lalu, betapa mulianya klan Yin Gunung Yu. Sekarang mereka telah menderita kerugian yang sangat besar, mereka mungkin tidak akan menyerah begitu saja, bukan? Memikirkan hal ini, ada ledakan emosi. Sekarang klan Yu Gunung Yin juga telah dimusnahkan, giliran aliansi sembilan kota selanjutnya, bukan? Perang besar akan segera terjadi. Kali ini, apa yang bisa dilakukan aliansi sembilan kota? Raksasa yang telah berdiri di medan perang selama bertahun-tahun ini benar-benar akan jatuh kali ini, bukan? Hal ini mau tidak mau membuat orang menghela nafas. Namun, sebelum semua orang mengalihkan perhatian mereka ke aliansi sembilan kota dan menunggu pecahnya perang terakhir, berita besar lainnya tiba-tiba meledak pada hari ini. Berita ini, seperti angin puyuh, melanda seluruh medan perang. Kuil Gunung Sainte dibuka, Kitab Suci muncul. Itu benar. Itu adalah beritanya. Kuil Gunung Sainte dibuka, Kitab Suci muncul, dan para pahlawan dunia diundang untuk mengagumi dan memperjuangkannya. Berita ini benar-benar mengejutkan. Kuil Gunung Sainte, Kuil Kitab Suci. Apa maksudnya ini? Ini melambangkan warisan dewa sejati. Wang Chen telah memperoleh warisan dewa sejati, ya. Namun, sebelum dia dibaptis di kuil dan memperoleh Kitab Suci, dia bukanlah penerus Tuhan yang sejati. Paling tidak, dia bukanlah penerus dewa sejati sepenuhnya. Sekarang, Gunung Sainte akan membuka kuil dan mengeluarkan Kitab Suci. Petik 1 Apa maksudnya ini? Hal ini membuat imajinasi orang menjadi liar. Lebih penting lagi, apa maksudnya mengungkapkan berita ini pada saat yang genting? Terutama ketika semua orang tahu apa hubungan antara keluarga Wang dan Gunung Sainte sekarang. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana reaksi keluarga Wang? Reaksi seperti apa yang akan dimiliki keluarga Wang? Memikirkan hal ini, seluruh medan perang menjadi lebih hidup. Para pahlawan dunia semuanya bergerak. Kali ini, lebih teliti lagi. Kali ini, pembukaan kuil bahkan lebih mengejutkan daripada pembukaan kota Yan. Bagaimanapun, betapapun misteriusnya kota Yan, itu hanyalah kota hantu. Tapi bagaimana dengan kuil? Itu adalah warisan dari Dewa Sejati. Dikabarkan bahwa ada jejak sisa jiwa yang ditinggalkan oleh Dewa Sejati. Nama Dewa Sejati sudah cukup membuat orang jadi gila. Inilah ahli yang berdiri di puncak dunia. Kesempatan seperti apa yang akan diberikan oleh Kitab Suci yang telah dia wariskan? Tidak ada yang mau menyerah pada kesempatan ini. Siapa yang peduli dengan Aliansi Sembilan Kota? Aliansi Sembilan Kota, keluarga Wang, keluarga Yu dari Gunung Naungan. Semuanya telah dibuang dari pikirannya. Banyak ahli yang siap bergerak, menuju ke arah Gunung Sainte. Angin dan awan melonjak. Saat berita itu menyebar, seluruh medan perang, setelah sekian lama mengalami kekacauan, tampak berada dalam keheningan yang aneh. He he, Gunung Sainte. Demikian pula, setelah menghancurkan keluarga Yu di Gunung Naungan, Wang Chen dan yang lainnya, yang memasuki Licheng untuk beristirahat, juga menerima berita tersebut. Faktanya, Wang Chen menerima berita itu lebih cepat dari siapapun. Pasalnya kabar tersebut disebarkan oleh Sun Yifan. Sebelumnya, Sun Yifan telah mengirim seseorang untuk membawa berita tersebut ke Licheng dan menyampaikannya kepada Wang Chen. Saat ini, Wang Chen sedang memegang undangan merah di tangannya. Menyipitkan matanya, bibir Wang Chen melengkung membentuk cibiran menghina. Jika Sun Yifan bisa melihatnya, bagaimana mungkin Wang Chen tidak? Gunung Sainte. Apakah mereka mencoba memainkan permainan terbuka? Apakah mereka mencoba membuatnya masuk ke dalam jebakan? Meskipun dia tahu itu jebakan, dia tidak punya pilihan selain masuk ke dalamnya. Gunung Sainte cerdas. Bibir Wang Chen melengkung membentuk cibiran mengejek. 2928. Huff. Seekor musang memberi hormat pada seekor ayam. Dia sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Bos, menurutku, sebaiknya kita abaikan saja dia. Di tengah cibiran Wang Chen dan suasana yang menyedihkan, eksentrik akhirnya berinisiatif untuk berbicara terlebih dahulu. Undangan Gunung Sainte. Jelas sekali bahwa dia sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Mengapa repot-repot dengannya? Wajah eksentrik penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Hum, menurutku, yang terbaik adalah mengabaikannya. Gunung Sainte jelas sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Guru, jika Anda pergi, saya khawatir Anda tidak akan dapat kembali. Saat ini, jubah hitam menganggup dan berkata dengan suara yang dalam. Huff, Gunung Sainte, keluarlah dan bertarunglah jika kamu punya nyali. Apa gunanya trik curang seperti itu? Saat eksentrik dan jubah hitam membuka celah, kerumunan menjadi gempar. Semua orang berdiskusi dengan kemarahan yang wajar. He he, menurutku Gunung Sainte memang seperti itu. Cek cek cek, aku benar-benar tidak tahu mengapa Dewa Sejati meninggalkan Gunung Sainte dan kelompoknya. Sebagai iblis, Duan Tianren dan yang lainnya juga mengungkapkan ekspresi menghina saat ini. Gunung Sainte benar-benar memalukan bagi Dewa Sejati. Sungguh memalukan bahwa mereka telah menghianati Dewa Sejati. Namun, mereka tidak peduli sama sekali. Sekarang setelah mereka menghadapi masalah, mereka masih berani menggunakan nama Dewa Sejati untuk melakukan sesuatu. Mereka telah melihat orang-orang yang tidak tahu malu. Namun, ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang yang tidak tahu malu. Memikirkan hal ini, perawan lembah terlupakan dan yang lainnya juga memperlihatkan ekspresi jijik. He he, Gunung Sainte. Huff. Bahkan Yanseng Yueh mendengus dengan nada menghina saat ini. Dia memandang Wang Chen. Aku merasa sedikit kasihan padamu. Dewa Sejati saat itu benar-benar. He he, dia meninggalkan warisan dan membaginya menjadi banyak bagian. Sekarang bagus. Sebagai pewaris Dewa Iblis, Yanseng Yueh merasa beruntung. Jika dia juga bertemu dengan orang yang tidak tahu malu seperti Gunung Sainte, dia akan sangat tidak beruntung selama delapan kehidupan. Wang Chen, sebaliknya, membutuhkan simpati. Alis Wang Chen semakin berkerut saat dia mendengarkan kata-kata marah dari orang banyak. Shen, apa rencanamu? Selain Wang Chen, Wang Yan bertanya dengan ekspresi serius. Saudara Chen, sebaiknya kamu tidak pergi. Yosin Yan, yang selama ini tinggal di Kota Li, tampak khawatir. Dia tahu bahwa Wang Chen tidak mungkin mengabaikannya. Namun, jika memungkinkan, Yosin Yan berharap Wang Chen tidak pergi. Itu terlalu berbahaya. Itu adalah Gunung Sainte. Berapa banyak ahli yang ada di sana, sungguh tak terbayangkan. Jika Wang Chen pergi. Jika kamu harus pergi, Saudara Chen, Sin Er akan menemanimu. Kemudian, mata Yosin Yan bersinar dengan tekad saat dia berkata dengan suara yang dalam. Di masa lalu, tidak peduli bahaya apapun yang dihadapi Wang Chen, Yosin Yan dapat memilih untuk tidak berpartisipasi. Karena dia percaya bahwa suaminya, Wang Chen, adalah pria yang memiliki semangat gigih. Dia akan mampu memikul semua bahaya dan kesulitan. Namun, kali ini Yosin Yan benar-benar takut. Gunung Sainte. Tidak ada yang tahu betapa kuatnya Gunung Sainte. Tidak ada yang tahu ahli penentang surga seperti apa yang dimiliki Gunung Sainte. Namun, Gunung Sainte tidak diragukan lagi adalah salah satu tempat paling berbahaya di dunia. Jika Wang Chen pergi, bagaimana dia menghadapinya? Yosin Yan memutuskan kali ini, dia harus berdiri di sisi Wang Chen. Jika sesuatu terjadi pada Wang Chen, dia akan menemani Wang Chen sampai akhir. Tekad ini sangat kuat. Mendengar perkataan Yosin Yan, Wang Chen merasakan arus hangat di hatinya. Namun, tak lama kemudian, dia mengerutkan kening. Aula suci itu nyata, dan kitab suci. Wang Chen memandang para tetua dari empat keluarga dan empat tanah suci dan bertanya. Mereka adalah ahli dari empat keluarga dan empat tanah suci. Mereka berasal dari generasi yang lebih tua dan memiliki status yang tinggi. Banyak dari mereka berasal dari Gunung Sainte. Mereka seharusnya mengetahui sesuatu, bukan? Aula suci dan kitab suci. Apakah itu nyata? Meskipun Wang Chen telah mendengar tentang aula suci dan kitab suci. Namun, sebelum terkonfirmasi, semua rumor tersebut hanyalah rumor belaka. Wang Chen tidak bisa mempertaruhkan segalanya pada berita yang tidak pasti ini. Itu pasti nyata, kata sesepuh keluarga Zu dengan wajah serius. Kami juga mendapat kabar, itu pasti benar. Tetua keluarga Bai menghela nafas. Itu nyata. Pada saat ini, Master Pavilion dari Clearstream Pavilion berkata dengan suara yang dalam. Tidak diragukan lagi dialah orang yang paling tahu tentang masalah ini. Sebab, di antara masyarakat yang hadir, dialah yang mempunyai status paling tinggi. Memikirkan hal ini, Master Pavilion Clearstream menarik nafas dalam-dalam. Saya pernah tinggal di Gunung Sainte sebelumnya. Karena identitas saya, saya berhubungan dengan banyak hal. Aula suci ada. Namun, itu bukan di Gunung Sainte. Dikatakan bahwa ini adalah tempat yang sangat misterius. Ini bahkan merupakan ruang independen. Ketika saya berada di benua langit yang mendalam, saya tahu tentang tempat ini. Dikatakan bahwa semua Holy Lord di Gunung Sainte adalah ahli yang berasal dari Aula Suci. Dikatakan bahwa Gunung Sainte dibuka setiap 100 tahun sekali, dan setiap Holy Lord bisa masuk. Setelah itu, kekuatan mereka akan meningkat, dan kendali mereka atas Gunung Sainte juga akan semakin kuat. Dikatakan bahwa Nenek Moyang Lama Pavilion Aliran Jernih kami cukup beruntung bisa memasuki Aula Suci. Namun, setelah keluar, dia tutup mulut dan mengubur semua yang ada di hatinya. Oleh karena itu, kita tidak dapat mengetahui banyak. Tapi, tempat ini pasti ada. Selain itu, tidak hanya Gunung Sainte di benua langit yang mendalam, tetapi Gunung Sainte di sisi medan perang ini juga memiliki jalan menuju Aula Suci. Ini dibuka setiap 100 tahun sekali. Bahkan, mungkin tidak akan dibuka setiap 100 tahun sekali. Setiap kali dibuka, ia harus membayar harga yang mahal. Selain itu, Kitab Suci juga harus ada. Kata Master Pavilion Clearstream dengan suara rendah. Hai! Semua orang yang hadir tersentak ketika mereka mendengar kata-kata Master Pavilion Clearflow. Semua orang saling memandang. Di luar dugaan, Aula Suci ini benar-benar ada, dan misterius sekali. Hal ini membuat semua orang terdiam. Jika tempat ini benar-benar ada, jika mereka benar-benar ingin membuka Aula Suci kali ini, maka jika Wang Chen tidak pergi. Hal ini membuat semua orang mengalami dilema. Mungkin, kamu harus pergi ke sana. Saya juga pernah mendengar tentang tempat itu. Itu memang sesuatu yang diturunkan oleh Dewa Sejati. Terutama Kitab Suci itu, wajib Anda dapatkan. Dalam keheningan seperti itu, lelaki tua dari keluarga Ryu juga berkata sambil tersenyum pahit, ribuan tahun yang lalu, nenek moyang keluarga saya yang hebat juga memasuki tempat misterius itu. Setelah kembali, dia tidak mengatakan apapun. Namun, dia meninggalkan sebuah kalimat. Arti umumnya adalah ada Tuhan Sejati di Aula Suci. Sekarang Anda telah memperoleh warisan Dewa Sejati, itu belum lengkap, dan ada terlalu banyak hal yang tidak Anda ketahui. Mungkin Anda akan mengetahui segala sesuatu dalam Kitab Suci. Mungkin Anda akan mendapatkan segalanya di Aula Suci. Ekspresi nenek moyang keluarga Ryu sangat serius. He he. Mendengar kata-kata leluhur tua keluarga Ryu dan melihat kerumunan yang diam, Wang Chen tertawa. Sepertinya aku harus pergi. Wang Chen bergumam sambil tersenyum tipis. Kalau begitu aku pergi, karena Gunung Sainte telah mengirimkan undangan, tidak ada alasan bagi saya untuk tidak pergi. Benarkan, selain itu, saya perlu mengetahui beberapa hal, dan saya juga perlu mengungkap beberapa hal. Secercah cahaya melintas di mata Wang Chen saat dia berkata dengan suara yang dalam. Tapi bos. Mendengar Wang Chen telah mengambil keputusan, eksentrik langsung menjadi cemas. Nak, apakah kamu benar-benar pergi? Ekspresi Black Robe juga membeku saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Pergi. Saya harus pergi. Jawaban Wang Chen sangat tegas. Bukankah Sun Yifan sudah mengaturnya? Tidak apa-apa. He he. Maun Sainte. Mereka ingin bermain. Aku akan bermain dengan mereka. Menghadapi pertanyaan orang banyak, Wang Chen mencibir. Tetapi. Mengapa tidak? Karena Gunung Sainte sudah siap, Wang Chen tidak punya alasan untuk mundur, bukan? Terlebih lagi, Aula Suci ini benar-benar ada, begitu pula Kitab Suci. Kali ini, Aula Suci akan terbuka, dan Kitab Suci akan muncul. Wang Chen bertekad untuk mendapatkannya. Jika dia mundur, apa yang akan terjadi? Apakah dia harus menunggu seratus tahun lagi? Wang Chen tidak ingin terus menunggu. Lebih penting lagi, Sun Yifan telah membangun momentum. Dalam keadaan seperti itu, dengan semua pembangkit tenaga listrik berkumpul di Gunung Sainte, trik apalagi yang bisa dimainkan oleh Gunung Sainte. Wang Chen ingin melihat trik apa yang dilakukan Gunung Sainte. Memikirkan hal ini, bibir Wang Chen membentuk senyuman. Kalau begitu, empat keluarga dan empat tanah suci juga akan pergi. Melihat Wang Chen telah membuat keputusannya, orang-orang dari empat keluarga dan empat tempat suci saling memandang dan berkata dengan suara yang dalam. Jika memungkinkan, orang-orang dari empat keluarga dan empat tanah suci tidak akan mau kembali ke Gunung Sainte. Namun, sekarang Wang Chen pergi, bisakah mereka menonton dari belakang? Sekarang, mereka berada di pihak yang sama dengan Wang Chen. Jika sesuatu terjadi pada Wang Chen, mereka tidak akan bisa mendapatkan apapun darinya. Mereka harus membantu Wang Chen sebanyak mungkin. Terlebih lagi, Dewa Templar merupakan daya tarik yang besar bagi mereka. Kali ini, mungkin lebih banyak orang yang pergi ke Gunung Sainte daripada mereka saja, bukan? Memikirkan hal ini, semua orang saling memandang. Aku akan pergi bersamamu. Melihat empat keluarga dan empat tanah suci telah menyatakan pendirian mereka, Wang Yan berkata dengan suara yang dalam. Bagaimanapun, dia juga salah satu penduduk Gunung Sainte. Sekarang Wang Chen masuk jauh ke dalam sarang harimau, sebagai kakak laki-laki Wang Chen, tidak ada alasan baginya untuk hanya berdiam diri dan menonton. Saya juga. Flaming Moon berkata dengan suara yang dalam. Kakak Chen, aku akan pergi juga. Yosin Yan masih bertekad. Bahkan jika itu adalah sarang harimau, selama Wang Chen pergi, Yosin Yan tidak akan takut sama sekali. Kali ini, meskipun dia berteriak dan menjungkir balikan dunia di Gunung Sainte, lalu kenapa? Di mata Yosin Yan, hanya ada Wang Chen. Karena dia adalah pria selama sisa hidupnya. Saat ini, dia akan berdiri kokoh di sisi Wang Chen. Tidak peduli keputusan apa yang diambil Wang Chen. Baiklah, ayo kita pergi bersama. Mendengar perkataan Wang Yan, Flaming Moon, dan Yosin Yan, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Kemudian, tanpa memberikan kesempatan kepada yang lain untuk berbicara, Wang Chen melanjutkan, Sedangkan kalian, tetaplah di Kota Kian. Meski kabar pelepasan Can di Gunung Sainte pasti menarik perhatian banyak orang. Namun kita tidak boleh lengah. Paviliun Pembunuh Naga dan Aliansi Sembilan Kota tidak akan membiarkan ini berlalu. Wang Chen mengerutkan kening. Dia akan pergi ke Gunung Sainte. Tapi dia tidak boleh meremehkan Aliansi Sembilan Kota. Mungkin Aliansi Sembilan Kota bukanlah apa-apa. Tapi jangan lupakan Paviliun Pembunuh Naga. Mereka adalah musuh terbesar Wang Chen dan yang lainnya. Di saat seperti ini, mereka harus lebih berhati-hati. Semakin dekat mereka dengan kemenangan, semakin mulia mereka, dan semakin besar bahayanya. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengetahui hal ini? Jadi, fokus mereka masih harus tertuju pada Kota Kian. Untuk menuju Gunung Sainte cukup membawa beberapa orang. Di tempat seperti itu, banyak orang tidak akan banyak berguna. Bukan jumlah prajuritnya, tapi kualitasnya. 2929 Kuil Gunung Sainte akan segera dibuka, dan Kitab Suci akan segera muncul. Berita ini telah menyebar ke seluruh penjuru medan perang. Seluruh medan perang sangat gembira dengan berita ini. Banyak ahli yang sudah mulai bergegas menuju Gunung Sainte. Wang Chen juga telah membuat keputusan. Bagaimana dia bisa melewatkan kuil yang akan dibuka setengah bulan lagi? Namun, sebelum pergi ke kuil, Wang Chen punya hal lain yang harus dilakukan. Waktu setengah bulan sudah lebih dari cukup bagi Wang Chen. Wang Chen hanya membutuhkan tujuh hari untuk sampai ke Gunung Sainte. Dengan kata lain, masih ada delapan hari tersisa untuk Wang Chen. Dalam delapan hari ini, yang perlu dilakukan Wang Chen adalah membangkitkan kembali Dongfang Niu Hao. Benar sekali, itu adalah Dongfang Niu Hao. Kuang Ren telah mengambil air reinkarnasi. Adapun buah kebangkitan lain yang sangat penting, dengan bantuan Kiyukuan, dia mendapatkannya dari pavilion pembantaian naga. Dia sudah memiliki dua hal yang sangat penting ini. Adapun hal-hal lainnya, Wang Chen secara alami telah mempersiapkannya juga. Semuanya sudah siap, kecuali satu hal terakhir. Wang Chen memutuskan untuk pergi ke Gunung Sainte setelah menyelesaikan masalah ini. Di dalam ruang rahasia kediaman tuan kota di Licheng. Pada saat ini, ekspresi Wang Chen serius. Di depan Wang Chen, 10 ribu token hantu mengambang. Ketika Dongfang Niu Hao meninggal, Wang Chen dengan paksa menyerap sisa jiwanya ke dalam token 10 ribu hantu untuk memberinya makan. Sekarang, beberapa tahun telah berlalu. Ekspresinya serius. Memikirkan Dongfang Niu Hao, Wang Chen tidak berani gegabuh. Dia berhutang terlalu banyak pada Dongfang Niu Hao. Sejak berada di perbatasan utara, Dongfang Niu Hao telah membantu Wang Chen berkali-kali. Bagaimana Wang Chen bisa melupakan semua bantuan yang telah mereka lakukan untuknya? Faktanya, karena Wang Chen lah oriental Niu Hao menemui ajalnya. Oleh karena itu, bagi Wang Chen, kebangkitan ini hanya dapat berhasil. Kegagalan tidak diperbolehkan. Suara mendesing. Setelah menghela nafas panjang dan menyesuaikan keadaan pikirannya, Wang Chen perlahan mengaktifkan 10 ribu token hantu. Mengembun. Sambil mendengus ringan, Wang Chen dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Asteris produk, asteris. Saat Wang Chen membentuk segel dengan tangannya, token 10 ribu hantu tiba-tiba meledak dengan cahaya hitam. Seluruh labirin langsung dipenuhi deru angin dingin dan deru 10 ribu hantu. Di bawah kendali Wang Chen, sisa jiwa yang tersembunyi di kedalaman 10 ribu token hantu secara bertahap dimobilisasi oleh Wang Chen. Timur Niu Hao. Benar sekali, setelah beberapa tahun mendapat nutrisi dari penulis 10 ribu hantu, sisa jiwa Dongfang Niu Hao menjadi jauh lebih lengkap. Samar-samar, dia bisa melihat siluet familiar. Namun, wajah familiar itu dipenuhi kebingungan dan keraguan. Seolah-olah dia sudah lupa siapa dirinya. Seolah-olah semua ingatannya telah hilang. Melihat pemandangan ini, Wang Chen merasakan sedikit sakit di hatinya. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen menekan rasa bersalah di hatinya dan dengan hati-hati menstabilkan jiwanya. Datang. Kemudian, Wang Chen dengan cepat mengeluarkan buah kilin dari ruang penyimpanannya. Suara mendesing. Di bawah kendali Wang Chen, buah kilin segera mengeluarkan energi panas. Dalam sekejap cahaya, buah kilin dengan cepat berubah menjadi kumpulan energi dan diserap oleh Wang Chen ke dalam jiwa yang tersisa. Lagi, satu buah kilin jelas tidak cukup. Untuk membangkitkan kembali Dongfang Niu Hao, Wang Chen pertama-tama perlu memberi makan sisa jiwa yang kebingungan ini. Dia ingin memulihkan jiwa Dongfang Niu Hao dan mengembalikan ingatannya. Ini bukanlah tugas yang mudah. Meski buah kilin bisa menyehatkan sisa jiwa Dongfang Niu Hao, efeknya tidak sekuat yang dibayangkan. Setelah mengonsumsi tiga buah kilin, jiwa Dongfang Niu Hao sepertinya berangsur-angsur mengeras. Namun, bekas kebingungan di wajah Dongfang Niu Hao masih ada. Jelas sekali, ingatannya belum kembali. Saat ini, Wang Chen mengeluarkan botol giok. Saat botol giok putih bersih ini muncul, udara dingin memenuhi udara. Aura kuno menyelimuti botol giok putih. Air reinkarnasi. Itu benar. Di dalam botol giok ini tersimpan air reinkarnasi yang sangat berharga. Dengan buah kilin sebagai katalisnya, dan air reinkarnasi sebagai sumbernya. Hanya dengan cara itulah jiwa Dongfang Niu Hao dapat pulih sepenuhnya. Suara mendesing. Membuka botol giok, Wang Chen memandu air reinkarnasi ke dalam dan menyatukannya dengan jiwa Dongfang Niu Hao. Udara dingin sangat menyengat, dan angin kencang menderu-deru. Saat air reinkarnasi muncul, seluruh ruang rahasia menjadi sedingin es. Di bawah aura dingin dan menyeramkan itu, seluruh ruangan sepertinya telah berubah menjadi gudang es. Lapisan kabut tebal menyebar, dan dalam sekejap mata, itu menyelimuti jiwa Wang Chen dan oriental Niu Hao. Tepuk-tepuk-tepuk. Tidak dapat melihat apapun, yang bisa dirasakan hanyalah energi yang tak terbatas. Yang bisa didengar orang adalah suara membosankan Wang Chen yang membentuk segel satu demi satu. Waktu berlalu seperti pesawat ulang alik. Setelah waktu yang tidak ditentukan, lapisan kabut yang menyelimuti ruang rahasia akhirnya menipis. Secara bertahap, dua sosok muncul di ruang rahasia. Bukankah salah satu dari mereka adalah Wang Chen? Yang lainnya adalah jiwa Dongfang Niu Hao. Wang Chen, yang sedang duduk bersila di lantai, tanpa ekspresi saat dia membentuk segel dengan tangannya. Setiap kali segel terbentuk, kabut dari segala arah akan menyatu dengan jiwa ilahi. Saat kabut menyatu dengan jiwa, jiwa menjadi semakin kental. Setelah waktu yang tidak ditentukan, ketika gumpalan kabut terakhir akhirnya menyatu dengan jiwa, semuanya kembali normal. Suara mendesing. Pada saat ini, Wang Chen akhirnya menghela nafas panjang. Saat dia melihat ke arah jiwa, yang matanya tertutup rapat, wajah pucat Wang Chen menunjukkan sedikit kegugupan. Bagaimana itu? Wang Chen telah melakukan apa yang perlu dia lakukan. Dia tidak hanya menggunakan buah kilin yang berharga sebagai katalis, tetapi dia juga menggunakan air reinkarnasi. Setelah itu, di dalam kabut tebal, Wang Chen juga mengambil banyak sumber daya berharga. Semua sumber daya ini telah menyatu dengan jiwa oleh Wang Chen. Ini adalah batas dari apa yang bisa dia lakukan. Bagaimana keadaannya saat ini? Dari kelihatannya, jiwanya telah pulih sepenuhnya. Seperti yang diharapkan dari air reinkarnasi, ia memiliki kekuatan reinkarnasi dan dapat meregenerasi waktu. Namun, apakah hal itu benar-benar bisa membuat Dongfang Miu Hao memulihkan semua ingatannya? Wang Chen tampak sangat gugup saat dia menunggu dengan hati-hati. Suara mendesing. Setelah waktu yang tidak ditentukan, desahan lembut terdengar. Saat berikutnya, di bawah tatapan gugup Wang Chen, jiwa ilahi oriental Miu Hao, yang matanya tertutup rapat, membuka matanya. Nak. Dongfang Miu Hao tersenyum pahit sambil menatap Wang Chen. Aku tidak menyangka kamu punya tipuan seperti itu. Dongfang Senior. Setelah mendengar kata-kata Dongfang Miu Hao, tubuh Wang Chen bergetar hebat saat ekspresi bersemangat muncul di wajahnya. Kesuksesan. Benar, Wang Chen tahu bahwa dia telah berhasil. Nada yang familiar, suara yang familiar, dan perasaan yang familiar. Pada saat ini, ekspresi bingung di wajahnya tidak lagi terlihat di oriental Miu Hao. Ada sedikit kesungguhan dan kerumitan di matanya. Dia tidak lagi bingung. Segalanya menjadi hidup. Senior, kamu sudah pulih. Wang Chen bertanya dengan hati-hati. Nak, kamu terlalu baik. He he, aku tidak menyangka akan terlahir kembali suatu hari nanti. Sial, sudah berapa tahun. Ingatanku kadang-kadang muncul selama beberapa tahun terakhir, tapi itu terlalu pendek. Aku berada dalam keadaan kebingungan dan sangat lemah. Aku tidak berharap kamu menemukan harta karun untuk membantuku memulihkan jiwaku. Mata Dongfang Miu Hao berkedip-kedip dengan sedikit kelegaan ketika dia mendengar pertanyaan Wang Chen dan merasakan kekhawatiran dan kegembiraan Wang Chen. Semuanya sepadan. Segala sesuatu yang dilakukan Wang Chen membuktikan bahwa usaha oriental Miu Hao tidak sia-sia. Setidaknya, Dongfang Miu Hao tidak menyesal saat ini. Segala sesuatu yang telah dia lakukan saat itu tidak sia-sia. Bukan begitu. Aku sudah pulih. Aku sudah mengingat semua yang seharusnya kuingat. Jiwaku telah pulih. Sekarang, saya dapat memikirkan cara untuk memulihkan tubuh fisik saya. Dongfang Miu Hao merenung. Bagus. Hahaha. Bagus sekali. Setelah mendengar kata-kata oriental Miu Hao, kekhawatiran terakhir Wang Chen hilang sama sekali. Kesuksesan. Sukses total. Dia tidak menyangka air reinkarnasi memiliki efek yang begitu ajaib. Wang Chen, Kuang Ren, dan yang lainnya tidak menyanyiakan waktu mereka untuk pergi ke kota Yama. Semuanya sepadan. Baguslah kamu sudah pulih, senior. Sedangkan untuk tubuh fisik Anda, Anda tidak perlu mengkhawatirkannya. Saya sudah menyiapkan segalanya untuk membangun kembali tubuh Anda. Ada juga buah kebangkitan. Ini adalah benda ilahi. Dengan buah kebangkitan ini, senior pasti bisa membangun kembali tubuhmu. Terlebih lagi, dengan efek air reinkarnasi dan buah kebangkitan, setelah tubuh senior dibangun kembali, kekuatanmu pasti akan meningkat pesat. Ini mungkin peluang bagus. Setelah mendengar kata-kata oriental Miu Hao, Wang Chen buru-buru berkata. Begitu dia selesai berbicara, Wang Chen tidak ragu sama sekali. Dengan jentikan pergelangan tangannya, buah emas muncul di tangan Wang Chen. Bas, bas, bas. Cahaya kemasan menyala. Dengan munculnya buah ini, seluruh ruang rahasia tampak menjadi hidup. Vitalitas yang melonjak tak tertandingi langsung menyebar ke segala arah. Vitalitas yang melimpah. Ini adalah segalanya yang ditunjukkan oleh buah kebangkitan. Buah kebangkitan adalah harta surga dan bumi. Untuk mendapatkan buah kebangkitan ini, keluarga Wang telah membayar mahal. Tapi itu sepadan. Buah kebangkitan ini tidak hanya dapat membantu Dongfang Niu Hao membangun kembali tubuhnya. Hal ini juga dapat membawa manfaat yang tak terbayangkan bagi Dongfang Niu Hao setelah tubuhnya dibangun kembali. Selain itu, air reinkarnasi dapat meningkatkan jiwa dewa Dongfang Niu Hao. Sekarang, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa jiwa dewa Dongfang Niu Hao jauh lebih kuat daripada saat dia berada di puncaknya. Bagaimanapun juga, air reinkarnasi ini bukanlah barang biasa. Itu sama berharganya dengan buah kebangkitan. Kekuatan jiwa dewa Dongfang Niu Hao mungkin tidak sebanding dengan Wang Chen. Tapi sekarang, jiwa dewanya mungkin sekuat jiwa dewa seorang seniman bela diri yang telah berkultivasi ulang tiga atau empat kali. Selain itu, buah kebangkitan dan tubuh dibentuk oleh banyak harta. Bisa dikatakan bahwa Dongfang Niu Hao mungkin mendapatkan peluang besar. Benar, ada juga darah raja pengobatan. Dengan darah raja pengobatan sebagai garis keturunannya dan buah kebangkitan, senior pasti akan mendapat imbalan besar. Seolah memikirkan sesuatu, Wang Chen mengeluarkan botol giyok berwarna merah darah yang telah dia siapkan. Ini adalah sesuatu yang Wang Chen harus menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkannya dari raja pengobatan. Itu tidak sesederhana darah raja pengobatan. Bahkan berisi setegup darah raja pengobatan. Karena dia akan membantu kebangkitan oriental Niu Hao, Wang Chen, tentu saja, harus melakukan segalanya dengan kemampuan terbaiknya. 2930 Air reinkarnasi, buah kebangkitan, esensi darah dan darah segar raja pengobatan, kayu langit dan bumi. Dan harta karun langit dan bumi itu, nak. Dongfang Niu Hao sangat terkejut saat mendengar kata-kata Wang Chen. Dia tidak pernah berpikir bahwa Wang Chen akan menemukan begitu banyak harta karun surga dan duniawi untuknya. Perlu dicatat bahwa salah satu dari barang-barang itu mungkin sulit ditemukan di dunia. Bisa dibayangkan betapa besar pengorbanan Wang Chen untuknya. Dongfang Niu Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dia merasa bangga, karena anak ini adalah seseorang yang dia sukai. Dia adalah seorang junior yang dia hargai. Pengorbanannya untuk anak ini tidak sia-sia bukan? Dongfang Niu Hao mau tidak mau merasa sedikit berharap. Dengan bantuan harta karun langit dan bumi ini, seberapa kuat kekuatannya setelah kelahirannya kembali? Dongfang Niu Hao sangat menantikannya. Baiklah nak, kalau begitu, ayo kita mulai. Kata Dongfang Niu Hao dengan suara yang dalam. Ya, kita bisa mulai. Namun, buah kebangkitan berbeda. Anda masih perlu menunggu beberapa saat sebelum dapat dibangkitkan. Aku akan mengirimmu ke dunia langit dan bumi kuali langit dan bumi. Anda dapat pulih di dunia langit dan bumi. Dengan kekuatan buah kebangkitan, saya khawatir dibutuhkan waktu 49 hari bagi Anda untuk membangun kembali tubuh Anda. Mendengar perkataan oriental Niu Hao, Wang Chen berkata dengan suara rendah. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat jika dia ingin melepaskan efek buah kebangkitan sepenuhnya. Lebih tergesa-gesa, lebih sedikit kecepatan. Wang Chen mengetahui hal ini dengan sangat baik. Tentu. Dongfang Niu Hao tidak keberatan dengan permintaan Wang Chen. Setelah beberapa diskusi, Wang Chen dengan cepat membuka dunia langit dan bumi dan membiarkan jiwa ilahi oriental Niu Hao masuk. Kemudian, dengan energi langit dan bumi yang luas dari dunia langit dan bumi sebagai fondasinya, buah kebangkitan, kayu langit dan bumi, dan darah raja pengobatan, Dongfang Niu Hao mulai membangun kembali tubuhnya. Chen kecil, bagaimana kabarnya? Ketika Wang Chen keluar dari ruang rahasia, dia langsung melihat Wang Yan, yang telah menunggunya selama beberapa hari. Sehubungan dengan kebangkitan Dongfang Niu Hao, Wang Yan jelas merupakan orang yang paling prihatin. Bagaimanapun, Dongfang Niu Hao adalah dermawan yang baik bagi Wang Yan. Dia adalah guru Wang Yan. Tanpa Dongfang Niu Hao, tidak akan ada Wang Yan hari ini. Ini sama sekali tidak berlebihan. Karena itu, Wang Yan sangat gugup saat ini. Kesuksesan. Mendengar pertanyaan Wang Yan, senyuman muncul di wajah lelah Wang Chen. Di mana guru? Mendengar suara Wang Chen. Mendengar kata-katanya, ekspresi Wang Yan tiba-tiba menjadi bersemangat. Dia melihat ke belakang Wang Chen dan bertanya. Di dalam dunia Kiankun, saya membantu senior memulihkan jiwanya, dan kemudian memasuki dunia langit dan bumi. Saya menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk membantu senior membangun kembali tubuhnya. Dengan bantuan buah kebangkitan dan sumber daya lainnya, tidak ada masalah bagi senior untuk membangun kembali tubuhnya sendiri. Itu hanya perlu beberapa waktu. Senior oriental akan kembali setelah 49 hari. Melihat Wang Yan, kata Wang Chen. Benar, dia masih membutuhkan 49 hari. Masuknya Wang Chen ke dunia langit dan bumi hanyalah sebuah permulaan bagi Dongfang Niu Hao. Pembangunan kembali tubuhnya secara spesifik masih bergantung pada Dongfang Niu Hao sendiri. Dengan kekuatan dan kekuatan jiwa saat ini, tidak menjadi masalah baginya untuk membangun kembali tubuhnya. Itu bagus. Mendengar jawaban Wang Chen, Wang Yan menghela nafas lega. Hatinya yang melayang di udara benar-benar tenang. Hal yang paling dia khawatirkan selama bertahun-tahun akhirnya terwujud. Apa yang lebih meyakinkan dari ini? Kita juga harus bersiap untuk pergi ke Gunung Sainte. Anda telah mengasingkan diri selama tujuh hari. Sekarang, tinggal delapan hari lagi sebelum pembukaan bait suci. Kita harus berangkat paling lambat besok. Kemudian, Wang Yan sepertinya memikirkan sesuatu dan dengan cepat berkata. Saat menerima kabar dari Gunung Sainte, masih ada waktu setengah bulan sebelum pembukaan bait suci. Namun, Wang Chen membutuhkan waktu beberapa saat untuk menghidupkan kembali oriental Niu Hao. Sekarang, tinggal delapan hari lagi. Masih membutuhkan waktu sekitar tujuh hari untuk sampai ke Gunung Sainte. Waktu mereka menjadi sangat ketat. Baiklah, karena itu masalahnya, besok kita akan berangkat ke Gunung Sainte. Mendengar kata-kata Wang Yan, ekspresi Wang Chen membeku dan dia berkata dengan suara yang dalam. Bagaimana keadaan dunia luar? Kemudian, Wang Chen tersenyum dingin dan bertanya. Bagaimana keadaan dunia luar? Wang Chen bertanya tentang Gunung Sainte, keluarga Yu Gunung Nongan, Aliansi Sembilan Kota, dan pavilion pembantayan naga. Pembukaan kuil Gunung Sainte telah menarik perhatian semua orang. Kini, para ahli dari seluruh penjuru telah berkumpul di Gunung Sainte. Gunung Sainte tidak menyangka hal ini dan sudah rusak parah. Apa lagi yang bisa mereka lakukan? Saya khawatir mereka melompat dengan marah saat ini. Adapun keluarga Yu Gunung Nongan. Mendengar kata-kata Wang Chen, tanpa menunggu Wang Yan berbicara, Flaming Moon mengungkapkan senyuman dingin dan berbicara terlebih dahulu. Selama tujuh hari Wang Chen mengasingkan diri, terjadi badai di medan perang. Pertama, isu pembukaan baik suci terus bergejolak. Sekarang, tidak diketahui berapa banyak ahli yang telah bergegas ke Gunung Suci. Gunung Sainte rusak parah. Mereka tidak tahu seperti apa situasinya sekarang. Kali ini, mungkin Gunung Sainte terjebak dalam jebakan yang dibuatnya sendiri. Apakah mereka mengira bisa menjebak Wang Chen dengan skema seperti itu? Bagaimana mereka bisa berharap bahwa Sun Yifan dan Wang Chen akan mengalahkan mereka dalam permainan mereka sendiri dan menyeret Gunung Sainte ke dalam pusaran air besar? Mungkin masyarakat Gunung Sainte sudah menyesalinya. Paling tidak, mereka sangat membenci Wang Chen. Memikirkan hal ini, tidak hanya Flaming Moon, tapi Yosin Yan dan yang lainnya tidak bisa menahan senyum. Situasinya lebih baik dari yang diharapkan. Tidak seburuk itu. Ada pun keluarga Shed Mountain Yu. Selama beberapa hari Wang Chen mengasingkan diri, Gunung Yin sibuk dengan aktivitas. Rencana Sun Yifan berjalan lancar. Pengawal bayangan keluarga Wang menunjukkan kekuatan tempur yang mengerikan. Lebih penting lagi, Sun Yifan telah menghubungi sumber kekuatan yang tidak diketahui, dan banyak ahli muncul begitu saja untuk menyapu Gunung Yin. Keluarga Sing Yue, Sekolah Sing Chen, pengawal bayangan keluarga Wang, dan para ahli yang muncul entah dari mana. Dengan orang-orang ini bekerja sama, Gunung Yin berada dalam kekacauan. Ratusan mil di sekitar Gunung Yin telah tersapu. Semua keluarga dan kekuatan yang berafiliasi dengan Gunung Yin telah dicopot. Kali ini, keluarga Shed Mountain Yu menderita kerugian besar. Dikatakan bahwa keluarga Yin Mountain Yu sangat marah dan mengirim banyak orang untuk menghentikan mereka. Namun, hal itu tidak berhasil. Sebaliknya, Sekolah Sing Chen dan keluarga Sing Yue bekerja sama untuk menghadapi pukulan berat dan kehilangan lebih dari 10 orang. Di antara mereka ada seorang ahli kuat yang telah melakukan budidaya ulang sebanyak 6 kali. Sekarang, keluarga Yin Mountain Yu bahkan tidak bisa mengurus diri mereka sendiri. Mereka sedang tidak berminat untuk peduli dengan aliansi 9 kota. Flaming Moon melanjutkan. Haha, begitukah? Mata Wang Chen berbinar saat mendengar kata-kata Flaming Moon. Ini bukanlah berita buruk. Tampaknya pengaturan Sun Yifan lebih baik dari yang diharapkan. Ada pun kekuatan mana yang dihubungi Sun Yifan. Yang lain tidak tahu, tapi Wang Chen tahu sedikit. Bukan hanya Wang Chen dan Jiang Chen Yuan yang kembali dari tanah terlarang Raja Ilahi. Ada juga beberapa ahli kuat yang kembali dari tanah terlarang Raja Ilahi. Di Sava Gespes, banyak ahli yang telah masuk ke dalam skema pavilion pembantaian naga dan akhirnya mati. Pada akhirnya, Wang Chen dan yang lainnya melarikan diri dari hutan belantara melalui celah yang dirobek Wu Kingswe dan yang mulia Laut Selatan. Ada 7 atau 8 ahli kuat yang mengikuti Wang Chen dan yang lainnya ke tanah terlarang Raja Ilahi. Orang-orang ini sangat kuat, dan mereka memiliki kekuatan kuat yang berdiri di belakang mereka. Pada akhirnya, 3 atau 4 orang berhasil kembali ke medan perang. Tidak ada berita di permukaan, tetapi setelah mereka kembali ke medan perang, mereka segera menghubungi keluarga Wang dan Wang Chen. Hanya sedikit orang yang mengetahui hal ini. Faktanya, di dalam keluarga Wang, hanya Sun Yifan, Wang Chen, dan beberapa orang lainnya yang mengetahuinya. Wang Chen dan Sun Yifan menutupi masalah ini. Ini karena orang-orang ini tidak dapat melangkah maju. Jika mereka melangkah maju, itu berarti keluarga Wang akan sepenuhnya berselisih dengan pavilion pembantaian naga. Meskipun mereka dapat menempatkan pavilion pembantaian naga dalam situasi yang sangat sulit dengan melangkah maju. Begitu pavilion pembantaian naga terpaksa berada dalam situasi putus asa dan mereka meninggalkan segalanya, keluarga Wang akan berada dalam bahaya. Mereka pasti akan menderita akibat balas dendam Lei. Itu bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh keluarga Wang saat ini. Justru karena mereka melihat semua ini dengan jelas maka klan Wang tetap diam, begitu pula orang-orang ini. Meninggalkan secerca harapan pada pavilion pembantaian naga dan memberi mereka wajah yang cukup untuk menahan mereka adalah pilihan terbaik. Dalam keadaan seperti itu, keluarga Wang dan orang-orang ini mencapai pemahaman diam-diam. Mereka diam-diam menghubungi satu sama lain dan bersiap untuk membalas dendam. Tentu saja, sebelum membalas dendam pada pavilion pembantaian naga, mereka harus membereskan beberapa masalah. Misalnya, Aliansi Sembilan Kota dan keluarga Gunung Yin Yu. Kali ini, keluarga Wang bekerja sama dengan kekuatan ini untuk diam-diam memusnahkan keluarga Yin Gunung Yu. Siapa sangka hasilnya akan seperti ini? Namun sepertinya semuanya berjalan lancar. Semuanya berada di bawah kendali Sun Yifan. Memikirkan hal ini, sudut mulut Wang Chen meringkuk. Bagaimana dengan pavilion pembantaian naga? Wang Chen terus bertanya. Pavilion pembantaian naga tenang. Mereka telah mengirimkan 15 ahli dan telah mencapai Aliansi Sembilan Kota. Untuk saat ini, Aliansi Sembilan Kota telah menstabilkan diri mereka sendiri. Namun, jika ingin melawan, mereka masih belum cukup kuat. Untuk saat ini, mereka menemui jalan buntu. Ini juga merupakan situasi yang kita perlukan. Sedangkan untuk pavilion pembantaian naga, ku dengar mereka juga sangat mementingkan pembukaan kuil kali ini. Sudah ada beberapa ahli yang menuju ke Gunung Sainte. Saya khawatir Gunung Sainte adalah tempat yang mereka perjuangkan. Ini juga merupakan tempat untuk berurusan dengan Anda. Yosin Yan berkata dengan cemas. Gunung Sainte. He he, akan aneh kalau mereka tidak ikut. Ini bagus. Menghadapi kekhawatiran Yosin Yan, Wang Chen sangat percaya diri. Kini, perairan Gunung Sainte telah benar-benar kacau. Pavilion pembantaian naga, Gunung Sainte. Mereka tidak bisa lagi mengendalikan situasi secara keseluruhan. Mungkinkah Wang Chen masih belum bisa menemukan terobosan dalam keadaan seperti itu? Wang Chen tidak takut dengan pavilion pembantaian naga dan Gunung Sainte. Tapi Tuan Muda Ketiga. Memikirkan pria berbahaya ini, Wang Chen lah yang benar-benar khawatir. Lukanya seharusnya sudah sembuh total, bukan? Kali ini, apakah dia akan pergi ke Gunung Sainte? Dia mungkin pria yang harus diawaspadai, bukan? Memikirkan hal ini, Wang Chen menyipitkan matanya. Yah, sepertinya badai akan berhenti untuk sementara. Kami akan berangkat ke Gunung Sainte besok. Saya ingin melihat seberapa besar badai di sana. Saat suaranya turun, Wang Chen tampak serius. Kuil, kali ini, Wang Chen pasti akan pergi.